akan mendiskusikan terkait dengan gempa authorized. Mungkin banyak yang belum mengetahui hal itu, karena selama ini yang kita kenal gempa itu gempa megatrass, gempa intraslab, bukan gempa dalang. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan gempa authorized. Beda memang itu tidak terasa dari penduduk itu, ada kerusakannya itu sangat sedikit statusnya. Kalau kita lihat dari data BMKG, kita bisa melihat walaupun gempa nya 8, tapi di daeratan tadi hanya sekitar 3-4 seperti itu. Jadi tidak hanya horokan, misalnya hanya ketar-ketar, tidak merusak. Tapi ternyata authorized itu bisa memicu tsunami. Dan ini yang mungkin nanti akan sangat merusak. Nah, kita hari ini akan mengundang beberapa ahli yang bertanggung jawab berkait dengan itu. Jadi pertama nanti kita mengundang dari Pak Supantoyo, dari Pusat Volkanologi dan Mitigasi Perjalanan Geologi. Kemudian juga kita undang Pak Awang sebagai independent geologist. Dan kita sangat berharap nanti dari BMKG, Pak Daryono memberikan pandangannya, reviewnya terkait dengan hal ini. Karena kita melihat bahwa keempat-keempat nanti ternyata susulannya sangat beruntul, banyak sekali. Baik, supaya waktunya kita lebih cepat, mungkin kita berdoa bersama menurut pihak masing-masing, agar apa yang kita dapatkan hari ini itu ada manfaatnya untuk kita dan untuk ilmu pengetahuan. Doa kita mulai. Baik, doa selesai. Kepada Pak Supantoyo, silahkan memperkenalkan diri. Maksudnya sudah banyak yang kenal. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Pak Profesor Amin, kemudian Pak Awang, Pak Daryono, Pak Ketua Maik Maghiti, Sekretaris Maghiti, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang mungkin tidak dapat saya sebutkan. Sama dengan apa yang dilakukan Pak Ketua, jadi karena masih suasana Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahirkan batin. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu, terutama dalam kasanah pemahaman gempa bumi, khususnya sumber gempa bumi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebagian tidak kenal dengan saya, saya Sepak Koyo, bekerja di bidang gempa bumi dan tsunami pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, dan juga terlibat pada beberapa kaitan yang kaitannya dengan mitigasi, terutama mitigasi gempa bumi dan tsunami. Kebetulan di sini hadir ada Pak Awang, Pak Daryono, nanti bisa saling lengkapi, bersinergi, apa yang akan saya sampaikan yang kaitannya dengan authorize earthquake atau ORE ya, atau gempa bumi authorize. Mungkin sebelumnya saya mau izin Pak, akan saya untuk share screen. Baik, Bapak Ibu bisa terlihat di layar. Semoga bisa terlihat. Baiklah, ini judul yang diberikan oleh Panitia untuk diskusi pada sore hari ini, berupa gempa bumi authorize atau authorize earthquake, dan sedikit nanti kita diskusikan tentang upaya mitigasinya, terutama mitigasi gempa bumi maupun mitigasi tsunami, karena gempa bumi authorize ini berpotensi untuk memicu terjadinya tsunami. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebelum kita menginjak ke authorize, ini kita review dulu untuk kejadian gempa bumi merusak atau destructive earthquake di Indonesia selama tahun 2021, sejak bulan Januari hingga bulan Mei ini. Jadi telah terjadi sekitar lapan kejadian gempa bumi merusak di Indonesia. Nanti mohon dikoreksi ataupun ditambah dari Pak Daryono, di mana kejadian gempa bumi merusak ini diawali oleh gempa bumi Morawali pada bulan Januari, kemudian gempa bumi Mamuju, Majene, lalu gempa bumi Talaut, kemudian gempa bumi Labuha, gempa bumi Sibirut, kemudian gempa bumi di daerahnya Pak Amin ini, Jawa Timur bagian Selatan, Sukabumi, dan terakhir gempa bumi di Kepelauan Matawe. Dan kalau kita lihat data statistik yang dikemburkan oleh Badan Biologi, bahwa kejadian gempa bumi merusak di Indonesia, itu melalui tahun 2000 hingga 2020, itu frekuensinya antara 5 hingga 9 gas kejadian. Semoga kejadian gempa bumi merusak di tahun 2021 ini tidak bertambah cukup 8 saja, atau kalaupun bertambah mudah-mudahan dampaknya tidak signifikan. Jadi di antara kejadian gempa bumi merusak ini, yang menimbulkan korban jiwa cukup besar adalah yang terjadi di Mamuju pada tanggal 15 Januari 2021, di mana korban meninggal mencapai 105, kemudian juga kejadian gempa bumi itu juga memicu pola trail hazard atau bahaya ikutan seperti adanya longsoran yang cukup masif, kemudian retakan tanah, likuifaksi, dan berupa penurunan tanah. Mungkin nanti pada kesempatan lainnya akan kita diskusikan topik kaitannya dengan gempa bumi Mamuju ini. Apalagi Pak Awam mungkin punya beberapa data lain seismik yang ada di sekitar daratan Mamuju dan selat Makassar, sehingga bisa sangat membantu dalam mengidentifikasi sebaran maupun karakteristik sesar aktif yang ada di daerah ini. Dan Bapak-Ibu sekali, kejadian gempa bumi Mamuju tahun 2021 satu itu memicu kerugian cukup besar ya, hampir 1T, dan berdasarkan data BNPB, beberapa kejadian gempa bumi merusak yang terjadi itu memicu kerugian yang cukup signifikan, seperti di Pidijaya 2016, di mana ini teridentifikasi sesar aktif yang belum banyak dikenal, itu kerugiannya mencapai 1,7T triliun, kemudian gempa bumi Lombok itu 12,2T, dan yang terbesar kerugian hingga saat ini lima tahun terakhir adalah gempa bumi Pasigala, lalu Sigi Donggala tahun 2018 dan kerugian 18,5T. Baik Bapak-Ibu, ini kita masukin kaitannya tentang gempa bumi Outerise, jadi menurut pengertiannya bahwa gempa bumi Outerise ini adalah merupakan gempa bumi yang posisi sumber gempanya di luar ataupun di belakang dari megatress, yaitu pada zona pelengkungan atau bending, dan umumnya gempa bumi ini dicirikan dengan kedalaman yang dangkal, dan magnitude atau kekuatannya bisa besar, bisa mencapai lebih dari 8. Jadi kalau kita perhatikan komponen daripada penunjaman, pada zona penunjaman yang bagian atas, itu ada beberapa komponen, mungkin Bapak-Ibu sudah familiar yang disebut megatress, yang garis merah ini, kemudian ada zona intraslap, yaitu pada slab penunjaman antara lempeng benua dan lempeng samudera, kemudian juga mungkin ada istilah interface, interface itu kedalaman sebelah megatress. kemudian yang dimaksud dengan outer space di sini adalah gempa gempa bumi yang letaknya di belakang megatress. Jadi kalau posisi penampang ini pada bagian kanan bisa kita sebut belakang megatress, pada bagian kirinya depan megatress. jadi kira-kira di sinilah posisi dari sumber gempa bumi outer space ini. Kemudian berdasarkan paper dari Craig 2014, itu terlihat bahwa gempa bumi outer space ini, dia mempunyai kedalaman yang dangkal. Jadi di sini bisa dikatakan kedalaman maksimumnya adalah sekitar 30 kilo, dan umumnya antara 10 hingga 20 kilometer kedalamannya. Jadi dangkal dia, cukup dangkal, sangat dangkal. Dan kalau kita lihat berdasarkan dari penampang ini, bahwa semakin dia dalam, dia mekanismenya akan berubah menjadi mekanisme kompresi ataupun teras. Jadi pada zona outer space ini bisa juga ditemukan beberapa kejadian gempa bumi dengan mekanisme teras. Dia umumnya kedalamannya lebih dari 30 hingga 40 kilometer. Dan inilah pada gambar bagian kanan ini yang merupakan bending ataupun tongkungan yang disebut sebagai zona outer space. Kemudian dari papernya Yuval, Boneh, dan kawan-kawan 2019, ini terlihat bahwa gempa bumi outer space ini, dia kekuatannya semakin besar apabila berada pada suatu kondisi yang hidrasi. Dan ini sebaliknya dia akan kecil ya, apabila dia hidrasinya itu semakin kecil atau terbatas limited. Jadi dari sini beberapa kejadian gempa bumi yang dikucu oleh kekuatan besar pada zona outer space ini umumnya terjadi pada kondisi di mana lempeng itu sifatnya adalah yang cukup terhidrasi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat pita sumber gempa bumi di Indonesia dari Ibu sekian tahun 2017, ini terlihat beberapa sumber gempa bumi yang ada di wilayah kita, mulai dari Indonesia bagian barat, yaitu dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian Nusa Tenggara, hingga Maluku, Papua. Itu pada umumnya terbagi menjadi zona sumber gempa bumi megatres, ini yang mungkin lebih dulu Bapak Ibu kenal, yang mana zona megatres ini dapat memicu gempa bumi dengan kekuatan besar dan tentu saja memicu perjadinya tsunami. Kemudian zona intraplit seperti yang ada pada penampang sebelumnya atau bisa juga disebut sebagai Benioff, dan gempa-gempa yang berada pada Krak Dangkal atau Silo Crystal Earthquake. Ini bisa terdapat di darat seperti sesar Sumatera, kemudian beberapa sesar aktif di Pulau Jawa, dan juga bisa dia distribusinya di laut. Seperti halnya yang ada di utara Lombong, utara Sumbawa, berupa sesar Naik Flores, kemudian juga sesar Naik Mamu Mucu Majine, yang terdapat di selat Makassar, kemudian juga sesar Sorong yang berada di laut, dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini dari sumber gempa bumi megatres dari Puskin. Ini jadi terlihat di sini bahwa memang untuk sumber gempa bumi outer rise atau outer rise earthquake, ini memang belum ditampilkan atau belum dimuat pada data sumber gempa bumi nasional, terutama apabila kita mengacu kepada data dari Puskin 2017. Lalu kita lihat sebaran dari sumber gempa bumi outer rise yang ada di dunia ini, ternyata sebarannya terdapat bukan hanya di Indonesia saja. Di Indonesia itu sebarannya berdasarkan dari data ini, data dari KREITS dan kawan-kawan 2014, itu tersebar di barat Pulau Sumatera, kemudian selatan Jawa, selatan Sumbawa, Nusa Tenggara, kemudian juga dia ada di sebelah timur Filipina, ini berada pada penunjaman atau megatres Filipina, kemudian di daerah, samudera Pasifik, di kepulauan Fiji, Samoa, lalu di Palung Mariana, kemudian di sekitar Jepang, kemudian juga di utaranya Jepang, dan di sekitar Amerika Tengah maupun Amerika Latin, Amerika Selatan. Gambar ini memperlihatkan bahwa untuk warna merah, itu merupakan pusat gempa bumi dengan mekanisme sesar naik, kemudian untuk yang biru, itu mekanismenya adalah sesar normal, dan untuk yang hijau, mekanismenya adalah stack slip atau sesar menatai. Di sini menarik Bapak dan Ibu sekalian, karena ada beberapa gempa bumi yang berada mungkin sedikit di luar dari outer rise, itu dia mempunyai mekanisme adalah stack slip atau sesar mendatar. Mungkin nanti yang akan kita bahas pada slide berikutnya, seperti yang terjadi di barat Sumatera Utara dan Aceh pada tahun 2012 yang lalu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah ciri dari gempa bumi outer rise, dia pertama terdapat di luar dari zona megakras, yaitu pada zona bending ataupun zona pelompongan, pada kerak samudera, kemudian magnitude-nya dia besar, dan bahkan bisa mencapai lebih dari 8, seperti yang terjadi di Sumba tahun 1977. Kemudian mekanismenya itu merupakan dominan sesar normal, meskipun pada beberapa kasus pada kedalaman 40 ataupun 50 kilo itu bisa merupakan sesar naik. Kemudian kedalaman dangkal, dan karena kekuatan gempa bumi ini cukup besar, yaitu mencapai lebih dari 8, jadi dia bisa berpotensi memicu terjadinya tsunami. Ini kejadian gempa bumi di barat Polonias pada tanggal 14 Mei yang lalu, dengan kekuatan 6,7 berdasarkan data dari BMKG, dan terlihat bahwa mekanisme sumbernya dia merupakan sesar normal, di mana sesar normalnya ini dia relatif searah dari megakras. Jadi seperti halnya yang terjadi di Sumba tahun 1977, itu arah strike dari sesarnya juga relatif searah dari megakras. Lain halnya untuk kejadian gempa bumi pada kera ini, pada tahun 2012 dengan mekanisme strike slip, di mana strike-nya, strike dari sesarnya dia tidak sejajar dengan zona megakras. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini saya ambil dari Pak Daryono yang dibuat di Kompas, setelah kejadian gempa bumi ini. Jadi ini beberapa kejadian gempa bumi outer kerais yang terjadi di Indonesia. Pertama yang terjadi di Selatan Jawa dengan kekuatan 7,5 tahun 1921, dan ini diduga memicu terjadinya tsunami. Kemudian di Selatan Sumbawa ataupun Sumba dengan kekuatan 8,3 pada tahun 1977. Berikutnya adalah di Selatan Bali dengan kekuatan 6 pada tahun 2016, kemudian di Selatan Jawa Barat dengan kekuatan 5,1 pada tahun 2016, lalu di Gempa Bungkulu dan Lampung dengan kekuatan 5,4 yang terjadi pada tahun 2016. Kemudian di Selatan Bali berturut-turut pada tahun 2017, 2019, 2020. Dan terakhir yang tercatat adalah yang ada di terjadi di Nias tanggal 14 Mei yang lalu dengan kekuatan 6,7. Kemudian dari data ini ternyata ada data yang menarik. Jadi dua kejadian gempa bumi di antaranya, yaitu gempa bumi di Selatan Sumba, Sumbawa, Lombok, Bali tahun 1977, dan di Selatan Jawa 1921, ini ternyata memicu terjadinya tsunami. Karena kekuatannya itu lebih dari 7,5. Untuk gempa yang Selatan Sumbawa, itu kekuatannya mencapai 8,3. Dan ini cukup besar. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya ingin memperlihatkan beberapa kegempaan ataupun seismisitas yang saya ambil dari data USGS, yang lokasinya di sekitar megatres. Kita mulai dari megatres yang ada di utara Papua. Itu terlihat sebaran kegempaannya. Dan di sini pernah memicu terjadinya tsunami tahun 1996 di sekitar Pulau Biak. Kemudian kejadian gempa bumi tahun 2009 itu merupakan gempa bumi kembar atau dotlet. Jadi berdasarkan data sebaran kegempaan yang ada di Papua ini terlihat bahwa untuk kejadian gempa bumi yang berasosiasi dengan megatres, itu untuk penunjaman Papua Utara relatif jarang, kecuali di sekitar Pulau Biak yang cukup intensif ataupun cukup banyak dari sebaran gempa bumi megatres. Kemudian juga dari sebaran kegempaan ini terlihat bahwa di sekitar penunjaman Papua Utara itu tidak terlihat adanya gempa atau outer. kemudian berikutnya kita pindah ke penunjaman ataupun megatres Sulawesi Utara. Ini juga hampir sama, jadi di sini tidak teridentifikasi adanya gempa bumi outer. Kemudian untuk gempa megatres itu cukup lebih tersebar dibanding yang di utara Papua. Dan kalau kita lihat lagi pada slide berikutnya yang cukup menarik adalah yang ada di penunjaman ganda di punggung antar laut Mayu. Ini terlihat cukup intensif kejadian gempa buminya di sini dengan mekanisme utara, mekanisme utamanya dia merupakan sesar naik. Dan kalau kita lihat posisi dari penunjaman ganda ini dia relatif berimpit dengan megatres Filipina seperti yang diperlihatkan pada penampang pada bagian tengah ini. Kemudian kita lihat bahwa di sekitar punggungan ataupun penunjaman ganda talaut Mayu ini, ternyata gempa buminya lebih berasosiasi dengan aktivitas penunjaman ganda tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa sekitar zona penunjaman ini untuk gempa bumi outer rise itu tidak begitu terlihat. Di mana gempa bumi outer rise ini nanti lebih terlihat, lebih nampak yang posisinya berada di timur dari Filipina. Masih ini merupakan sebaran pusat gempa bumi dengan bersumber dari penunjaman ganda talaut Mayu. Ini saya ambil dari Heis dan dari Hachison 2007. Ini terlihat bahwa untuk wilayah-wilayah pulau Halmahera kemudian pulau Morotai itu posisinya benar-benar berada di atas megatres. Kemudian di sebelah timur, di sebelah barat dari megatres, Filipina ini dia terdapat penunjaman ganda punggungan talaut Mayu yang ada sebarannya sekitar utara selatan. Jadi cukup menarik dan ini merupakan salah satu sumber gempa bumi yang cukup aktif yang ada di Indonesia. Berikutnya kita menuju ke penunjaman di Filipina. Ini data dari USGS tahun 1900 hingga 2013. itu terlihat bahwa untuk yang berada di sekitar megatres Merotai Halmahera hingga Meloangwane ataupun Kabupaten Talaut itu relatif tidak ada kejadian gempa bumi outer rise. Namun kejadian gempa bumi outer rise ini dia muncul di sebelah timur dari penunjaman Filipina. Ini cukup banyak dan ini juga telah ditulis oleh KRAID 2014. Kemudian kita lihat di Jawa. Berdasarkan data dari USGS tahun 1900 sampai 2012. Terlihat bahwa sebaran gempa bumi ini disamping berasosiasi dengan megatres juga dia terdapat beberapa gempa bumi outer rise yang posisinya berada di belakang ataupun di sekitar zona megatres tersebut. Berikutnya di Sumatera. Ini yang cukup menarik Bapak dan Ibu sekalian. Di samping dia gempa bumi dari megatresnya cukup intensif dikaitkan dengan beberapa kejadian yang dengan kekuatan besar seperti tahun 2004 yang memicu terjadinya tsunami. Kemudian 2005 dia di kolonias. Di samping itu juga terdapat beberapa kejadian gempa bumi yang berkaitan dengan sumber outer rise. Dan ada hal yang menarik yaitu kejadian gempa bumi yang terdapat dikerak pada tahun 2012 dengan kekuatan adalah 8,6 dan 8,2. Jadi ini posternya memperlihatkan kejadian gempa bumi besar di sebelah barat Sumatera yang berasosiasi dengan megatres maupun dengan outer rise dan sumber gempa bumi dikerak yang berasosiasi dengan track slip. Kita lihat bahwa di sebelah barat dari posisi Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu cukup banyak ya gempa bumi yang berada di zona outer rise maupun berada di kerak Samudera. Dan kejadian gempa bumi tahun 2012 seperti tadi yang telah dijelaskan bahwa kekuatannya itu cukup besar yaitu 8,6 dan yang kedua adalah 8,2. Dan kalau kita lihat berdasarkan data dari vokal mekanismenya atau mekanisme sumber ini ternyata untuk USGS dia menafsirkan bahwa arah sesarnya itu strike-nya berarah sekitar antara relatif barat-barat laut hingga timur tenggara. Jadi ini cukup menarik mengapa ditarik di sini kenapa bukan arahnya yang relatif utara timur laut ataupun selatan barat gaya. Kemudian Bapak-Ibu ini saya coba berdasarkan dari kata log ISJ untuk gempa bumi outer rise ternyata memang hampir sama dengan data dari USGS tadi jadi munculnya di Indonesia yang terdapat di sebelah barat Pulau Sumatera kemudian sebagian selatan Jawa, sebagian selatan Bali maupun Nusa Tenggara. Jadi ini adalah sebatan dari pusat gempa bumi outer rise yang berada di Indonesia untuk kekuatannya adalah pada umumnya lima kecuali yang berwarna merah tua ini, ini kekuatannya adalah enam. Kemudian Bapak-Ibu sekalian dengan kita adanya penambahan sumber gempa bumi outer rise ini tentu saja saya kira ini memang harus dilakukan upaya mitigasi. Jadi upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami itu sebenarnya adalah dengan menghindari hingga mengurangi adanya bahaya gempa bumi maupun bahaya tsunami. Seperti yang kita ketahui bahaya gempa bumi adalah bahaya puncangan, kemudian bahaya fall, surface rapture ataupun sesar permukaan, kemudian bahaya ikutan ataupun kolak rel hazard. Seperti halnya ada liquefaksi, kemudian gerakan tanah, letakan tanah maupun penurunan tanah yang dipicu kejalan gempa bumi. Ada pun untuk bahaya tsunami, seperti bahaya tinggi tsunami, bahaya floor depth, kemudian bahaya inundation distance atau landaan tsunami ke darat, kemudian kecepatannya, material ataupun debris tsunami, dan scoring berupa efek dari kerusan. Jadi pada prinsipnya apabila kita bisa menghindari bahaya-bahaya tersebut, ini tentu akan sangat mengurangi dari risiko bahaya gempa bumi dan tsunami. Kemudian hingga saat ini belum teridentifikasi dengan baik karakteristik sumber gempa bumi dari autorize ini yang meliputi sebarang, kemudian magnitude maksimum yang bisa diperoleh dari maksimum credible earthquake atau MCE ataupun MPE berlatihkan secaranya, yaitu maksimum credible earthquake. Di samping itu juga data lainnya seperti silitrip, perilangan ini sangat membantu untuk mengidentifikasi mengidentifikasi karakteristik sumber gempa bumi autorize. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi untuk terdampak bahaya gempa bumi dan juga potensi tsunami, terutama yang bersumber dari zona autorize. Terutama yang berada di kepulauan-kepulauan yang berada di barat Pulau Sumatera seperti Pulau Nia, Pulau Simula, Kepulauan Mantawai, Pulau Engganu, maupun daerah yang berada di Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah dengan melakukan meningkatkan upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami di daerah-daerah tersebut, terutama yang terletak di dekat sumber gempa bumi autorize, yaitu melalui mitigasi yang sifatnya struktural dan mitigasi yang sifatnya non-struktural. Non-struktural seperti sosialisasi, kemudian simulasi, wajib latih yang dilakukan secara rutin dan menerus. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini sedikit informasi dari Badan Geologi yang telah mengeluarkan peta Kawasarawan Bencana Tsunami Level 3 yang menggambarkan potensi tinggi tsunami di garis pantai atau tsunami height, di mana untuk keterangan warnanya seperti yang tercantum pada legenda, jadi untuk yang hijau itu ketinggian landaannya antara ketinggian tsunami di garis pantai atau tsunami height antara 0 sampai 1 meter, kemudian yang orange, ataupun yang coklat muda antara 1 sampai 3, dan yang merah itu ketinggiannya adalah lebih dari 3. Jadi peta ini dibuat dengan identifikasi sumber pembangkit tsunami dari aspek kejadian gempa bumi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebagai penutup ataupun kesimpulan, pertama adalah bahwa gempa bumi outer rise ini merupakan sumber gempa bumi yang terletak di luar ataupun di belakang megatres pada zona bending ataupun zona pelengkungan. Kemudian gempa bumi outer rise dicirikan terdapat pada kerasa muda, mekanismenya dia sesat normal, kedalaman dangkal, dan magnitudenya bisa besar. Dan tentu saja ini juga bisa berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya tsunami. Sebaran gempa bumi outer rise di Indonesia terdapat di sebelah barat Pulau Sumatera, kemudian selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Selain itu, di barat Pulau Sumatera, selain terdapat sumber gempa bumi outer rise, dia juga terdapat gempa bumi yang terletak di kerasa muda yang berpotensi menghasilkan gempa bumi dengan kekuatan lebih dari delapan dengan mekanisme adalah strike slip ataupun sesar mengatari. Terakhir adalah harus meningkatkan upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami di daerah yang terletak dekat dengan sumber gempa bumi outer rise melalui mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Kemudian terakhir ini pesan penutup kepada Bapak Ibu yang tinggal dan beraktivitas di Kawasarawan Bencana Gempa Bumi dan atau Kawasarawan Bencana Tsunami. Pertama, kenali sumber gempa bumi atau sumber pembangkit tsunami, kenali bahaya gempa bumi dan juga bahaya tsunami, kemudian kenali tempat dan jalur evakuasi, ikuti pelatihan dan simulasi bencana gempa bumi dan atau tsunami dan selalu tingkatkan kapasitas dalam menghadapi kemungkinan kejadian perjalanan gempa bumi ataupun tsunami. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang diakakan ini apabila terjadi tsunami di kemudian hari, walaupun terjadi gempa bumi yang diikuti oleh tsunami, itu resikonya dapat diminimalkan bahkan hingga ditiadakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, paparkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melewakkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih waktu kami kembalikan ke Bapak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Supartoyo telah memberikan gambaran secara jelas. Jadi, cuma tadi yang perlu kita garisbawahi bahwa gempa outer race ini kayaknya belum masuk di puskin tadi, pusat gempa nasional tadi belum masuk. Jadi ini diharapkan nanti bisa menjadi pandangan baru lah untuk puskin yang terkait dengan gempa outer race ini. Untuk selanjutnya kepada Pak Awang. Dipersilakan mohon ke Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan untuk ikut presentasi pada siang ini. Jadi, bermula dari diskusi di WA Group ya, dari Mageti, tentang outer race quick saat itu mungkin beberapa hari yang lalu, minggu lalu ya. Jadi, dan sudah lama kita nggak ada webinar gitu dari Mageti dan kalau ITS sih sering ya. Jadi, kita mengadakan gitu pada siang hari ini. Belum jauh dari Adara Ido Fitri, jadi saya juga pada kesempatan ini mengucapkan selamat hari Ido Fitri. Mohon maaf lahiran batin. Semoga kita sehat semua kawan-kawan ya. Terima kasih atas paparan dari Pak Partoyo. Kemudian juga nanti ada tanggapan dari Pak Daryono. Nama saya Awang Harun Satyana. Saya saat ini independen geologi saja sebut ya, karena saya sudah pensiun dari SAK Amigas, istilah yang sebelumnya. Jadi, kalau saya sehari-hari sih tidak memonitor gempa ya, seperti Pak Partoyo atau Pak Daryono. Tapi saya sering mengamati kegempaan. Kebetulan juga banyak melakukan penelitian dalam tektonik. Sering diskusi juga dengan Pak Daryono soal-soal kegempaan. Baik, saya akan sharing ini juga, apa, materi ya. Baik, jadi judulnya adalah judul yang seperti di webinar ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Partoyo. Jadi memang, atau Pak Amin juga ya, dan Pak Indra. Tentu kita juga membaca juga ya di media sosial, atau di media-media tetap, televisi, elektronik, dan lain-lain. Jarang ya dibahas authorize gitu. Yang sering kita sebut dan kita dengar adalah megatrust ya. Megatrust atau sesar-sesar aktif ya di pulau ya, seperti sesar Lembang, sesar Simandiri, sesar Baribis gitu ya. Nah, authorize ini jarang. Tetapi belum lama ini kan kejadian ada gempa-gempa di luar Palung ya, di sebelah baratnya Palung, Sumatera. Sebelah barat Dayanias, yang awal-awalnya kan di atas 7 ya, magnitude-nya kemudian dikoreksi sekitar 6. Itu juga kekuatannya menengah dan cukup penting. Terus kalau kita gali-gali dari histori-histori, ternyata di Indonesia juga pernah gitu terjadi gempa-gempa yang digolongkan oleh ahli-ahli gempa sebagai authorize dan kuat magnitude-nya. Ada yang lebih dari 8 bahkan. Nah, itu artinya kan memang sudah penting kalau sudah seperti itu ya, walaupun mungkin relatif jarang kejadiannya. Tetapi di histori pernah gitu. Yang namanya histori geologi kan juga selalu berulang, siklus gitu. Jadi memang harus kita mitigasi dengan lebih baik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Parto juga, juga memang ini belum masuk gitu yang dalam peta bahaya gempa-gempanya dari Pusgen ya, authorize ini gitu. Jadi ke depan mungkin kalau ada pertemuan Pusgen lagi, bagus itu diusuhkan untuk mempelajari gempa-gempa authorize. Mungkin referensinya pun nggak banyak ya, karena memang jarang-jarang terjadi, tapi tetap potensial. Dan kita juga selalu membayang-bayang gitu. Di luar megatrust pasti ada authorize. Dan sempat terjadi beberapa kali. Jadi ada tsunami juga. Nah itu akhirnya kita harus sudah melewaspada di situ. Baik, presentasi saya dibagi jadi lima. Tadi sebagian sudah diterangkan oleh Pak Parto ya. Jadi saya akan cepat saja kalau di beberapa yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Parto. Saya ingin mengulas sedikit tentang historinya sendiri ya. Histori dari earthquake. Authorize itu seperti apa. Kemudian identifikasi. Terus karakterisasi gempanya. Kemudian masuk ke Indonesia. Kita akan lihat dulu tektonik subduksi ya. Busur Sunda. Dalam hal ini Busur Sunda mewakili dari Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Itu panjangnya kira-kira 7.000 km ya. Jadi itu area-area yang harus kita mitigasi. Untuk seluruhnya gitu. Baik megatrustnya, sesar-sesar di daratan, sesar aktif di daratan, dan juga authorize-nya dalam hal ini. Nah kemudian nomor tiga, lebih detail masuk ke gempa-gempa yang sudah terjadi tentunya, yang kita golongkan sebagai authorize, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Nah nanti nomor empat itu ada kasus yang ingin saya bahas sedikit ya. Ulas lebih detail, terutama yang di Sumba. Pada tahun 1977 ya, ada gempa besar. Dan ini termasuk yang paling besar di dunia ya. Sampai sekarang juga untuk klasifikasi authorize normal vaulting yang terjadi di surface Sumba. Dan ini menyebabkan tsunami ya. Ke Bali, ke Sumbawa, ke Rombok ya, ke Sumba sendiri, dan sampai ke Australia Barat. Nah terus saya juga menemukan paper yang pernah diteliti untuk memodelkan authorize. Saya pikir itu paper yang bagus ya. Dan mungkin bisa kita terapkan untuk Indonesia. Nanti kawan-kawan dari Kusgen mungkin bagus untuk menindaklanjuti pemodelan ini. Baik, ini gambar yang sangat umum ya untuk menceritakan tentang konvergens, pertemuan lempeng. Kalau yang di atas itu adalah antara ocean dan kontinen. Jadi ini model di Sumatera dan Jawa. Sementara yang bawah ini adalah pertemuan antara ocean dan ocean. Jadi ini meliputi sebagian Mesra Tenggara Timur terutama. Ya, area-area ini. Nah, di dalam pertemuan ini tentu kita banyak morfologi gitu. Nah, antara lain yang salah satu yang penting di sini dalam kaitan ini adalah suatu fitur topografik yang disebut sebagai broad rise gitu. Ya, broad rise atau bulge. Tentu artinya itu adalah lengkungan yang terangkat gitu ya. Di down-going plate. Down-going plate-in tentu ini gitu. Nah, ini suka disebut juga sebagai outer swell. Yeah, swell itu kan bengkak gitu ya. Outer swell yang terbentuk di mana plate itu bending gitu. Bengkok ke sini. Untuk masuk ke subduksi. Nah, kalau dari zona kegempaan tentu kita akan tahu ya. Kalau kita lihat, ini yang sudah terkenal, yang saya kasih warna putih ini yang kita kenal sebagai megatrust. Karena di sinilah terjadi interplate kan. Ada pertemuan kan di sini. Jadi pertemuan antara oceanic plate dengan continental plate. Atau oceanic plate dengan oceanic plate. Nah, ini yang kita sebut sebagai megatrust. Jadi mirip-mirip trust gitu pertemuan di sini. Ini yang memang banyak sekali menyebabkan kegempaan dan rata-rata kuat gempanya. Nah, terus ada yang warna merah di sini. Di sisi luarnya tentunya. Nah, ini kita sebut umum sebagai authorized-nya di sini. Ada definisi dari Christensen dan Roof tahun 1983. Jadi yang namanya authorized earthquake atau authorized event itu yaitu semua earthquake yang terjadi di oceanic plate. Jadi dia selalu terjadi di oceanic plate. Di vicinity, trend axis. Jadi di sekitar trend axis gitu. Termasuk yang juga di dinding palung. Itu yang kasus Sumba itu terjadinya di inner wall dari palung Sumba. Ada beberapa yang di luar, yang di sini. Jadi walaupun di palungnya sendiri, di sini ya, di bagian dalam dari palung gitu ya, entah dia bisa di outer wall of trance atau inner wall of trance, itu juga digolongkan sebagai authorized earthquake. Ya, itu definisinya. Tadi kita lihat juga peta dari Pak Partoyo, banyak juga yang memang posisinya persis di palung sebagai authorized masuknya, bukan sebagai megatrust. Nah, saya berusaha untuk menggali atau melacak paper-paper ya, paper-paper yang sempat ditulis oleh orang-orang pada saat technic plate berkembang. Jadi kalau kalian-kauan lihat, ini paper-paper lama semua yang bersamaan dengan teori technic pempeng yang sedang dikembangkan. Nah, ini satu paper yang paling pertama, saya pikir ya, yang menunjukkan tentang keberadaan mekanisme gempa karena normal vaulting, karena tensional, tensional character dari earthquake ini. yaitu di palung alut, alut ya, di dekat kutub utara, jadi di antara Alaska dan Kuril, dan Rusia gitu, ini alut, ini kepulauan alut di sini. Nah, kita lihat di sini focal mechanism-nya berbeda sekali gitu ya. Ini yang di palung, di palung alut trans disininya, ini semuanya mekanismenya tensional gitu. Focal mechanism-nya tensional semua. Sementara yang di pulaunya, di pulau alutnya, di busur kepulauannya ya, di island arknya alut, itu semua kompresif, trusting. Ada satu strike slip di sini. Nah, itu yang kita lihat juga terjadi di Indonesia ya. Nanti kita lihat di Sumatera, di Jawa, di Indonesia Tenggara, seperti ini persis. Nah, ini satu paper yang pertama sekali, walaupun mungkin waktu itu belum disebutnya sebagai authorize. Dia hanya, studert ini hanya melihat, studert ini melihat mekanisme, focal mechanism-nya. Ini tensional semua, nah, ini semuanya kompresif gitu. Nah, nanti kita akan paham kenapa mereka seperti itu. Karena ada hubungannya dengan yang tadi, yang diterangkan papar kayu, banding, banding of plate dan lain-lain. Nah, kalau dari segi plate tectonik, ada paper juga kan, kalau kita lihat ini tahun 70 papernya ya. Ini bicara tentang fractural rigidity. Jadi, ini tentang plate-nya sendiri gitu. Juga viscosity-nya dan lithosphere-nya. Jadi, ini membahas tentang pembengkokannya sendiri gitu. Pembengkokan dari plate itu seperti apa. Nah, pada saat itu pun sudah dikenal gitu istilahnya. Awalnya sendiri sebenarnya dari paper-paper plate tectonik itu mereka melihatnya itu palung duluan yang pertamanya. Karena kan palung itu, tren itu sesuatu yang sangat prominent ya. Sesuatu yang sangat signifikan gitu. Dari pola graffiti, dari berbagai macam gitu. Nah, kemudian ahli-ahli graffiti, karena mereka selalu bekerja dengan isostasi, kalau di satu area ada palung yang dalam, tentu di pinggir-pinggir ya pasti ada ada fracture yang upward gitu. Nah, ini upward fracture or rise. Nah, di sini lah mulai ada rise. Dan penelitian ini ternyata juga menemukan gitu ya. Di sini kita sebut Japanese Ark Rise, di sini ada Kuril Ark Rise, di sini Aluthian Ark Rise gitu. Jadi, ini persis ada di sebelah luarnya palung gitu. Ini yang kita sebut palung-nya ini. Ini palung-nya di sini ya. Ini palung juga. Ini island ark-nya gitu. Ini island ark. Nah, ini rise-nya. Ini baru rise-nya kelihatan gitu. Nah, disebut juga oleh Walcott ini ya, bahwa maksimum amplitude itu memang bisa antara 100-200 km lebarnya ya. Terus, ininya, angkatannya itu nggak jauh gitu. 700 meter. Jadi, memang nggak kelihatan terangkat gitu. Tapi secara grafiti menunjukkan menunjukkan ada proses seperti itu ya. Rise, makanya disebut sebagai rise. Itu kan artinya terangkat. Angkatan. Nah, ini paper-paper klasik yang saya tunjukkan juga tentang kegempaan pertama. Nah, sesudah platektonik berkembang, tahun 71, baru nih mulai gitu. Sudah mulai dibahas tentang authorize earthquake secara lebih detail. Di sini disebut di Hokkaido transkuril, Hokkaido rise system ya. Jadi, dia dari kuril nyambung ke Jepang gitu ya. Di sini ditunjukkan ada large shallow earthquake, dan memang selalu shallow earthquake-nya ya. Egypt itu bahaya tsunaminya di situ gitu. Nah, terus diterangkan bagaimana model deformation-nya oleh Tom Heng ini. Di sini juga sudah membahas tentang apa? Tentang normal faulting sebagai mekanisme utama dari authorize-nya. Nah, kemudian William Shepard dan Donald Forsyth, ini juga paper yang pertama yang untuk membahas secara keseluruhan, secara global, seluruh dunia gitu dilihat ya. Bagaimana kegempaan di bending plate di trans ini. Jadi, yang dimaksud bending of plate di trans itu tentu authorize. Nah, dibahas kegempaan ya. Inilah paper pertama yang membahas secara global. Secara global bagaimana pola-pola authorize earthquakes. Nah, ini paper yang nanti akan saya pakai untuk pemodelan. Ya, dari Christensen dan Roof. Ini menunjukkan, memodelkan authorized earthquake dan seismic coupling. Jadi, di sini Christensen dan Roof itu membahas tentang coupling. Jadi, kondisi, koneksi antara lempeng benua dan lempeng samudera pada saat bertemu, itu kan ada yang coupling. Mereka menekan dengan kuat, jadi mengunci ya. Itu disebutnya coupling. Ada juga yang decoupling, gitu. Jadi, nggak terlalu kuat, gitu. Ya, menekannya nggak terlalu kuat. Itu sebenarnya terjadi di busur Sunda. Dari Sumatra ke Jawa ke Bali sampai ke Sumba itu makin decoupling. Yang sangat coupling adalah si Sumatra, gitu. Di Jawa mungkin transisi di antara coupling-decoupling. Nah, sisi-sisi mulai dari Sumbawa sampai ke Sumba itu benar-benar decoupling. Nah, dibahas oleh Christensen dan Roof itu bagaimana authorized-nya itu bekerja. Nanti kita akan bahas di bagian yang terakhir. Dan saya pikir itu bisa kita terapkan untuk kita mitigasi authorized earthquake di Indonesia, ya. Khususnya di busur Sunda. Nah, ini saya ambil satu papernya dari Shepple dan Forsyth yang tadi itu, yang untuk global, gitu. Nah, kawan-kawan bisa melihat sebenarnya yang namanya authorized itu lebih banyak, gitu. Lebih banyak sebenarnya secara frekuensi, ya, dibandingkan yang megatrust, gitu, ya. Kalau di sisi-sisi ininya, memang ini nggak ngebahas di megatrustnya, karena saat itu megatrust juga belum dikenal, gitu, ya. Tapi kalau kita lihat, banyak, gitu. Ini arah-arah panah ini menunjukkan arah tensionnya, gitu. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini, di Selatan Jawa, di Selatan Nusa Tenggara itu ada semua. Sudah terkenal dari dulu, gitu. Area ini sebagai area de-coppling untuk normal vaulting di sini. Nah, ini juga sama semua kita lihat, ya. Di Jepang, di Kuril, di Alut, gitu, ya. Bahkan di wilayah-wilayah ini pun di area-area yang kopelnya sangat kuat, ya. Di Amerika Selatan, kita masih menemukan juga beberapa unsur-unsur tensional di daerah-daerah ini, ya. Nah, kalau dari segi gravity, tertunjukkan juga, gitu, bahwa kita punya gravity anomali, gitu, ya, antara rise dan trends-nya. Nah, kita lihat di sini, tentu di sini kita bisa melihat bahwa lithosphere oceanic weight kita terangkat di sini, ya. Karena di sininya masuk, ya, dia down-going, di sini tentu di sini agak keangkat, gitu. Agak keangkat, itu tentu secara isostatik, gitu, ya. Secara plastis dan elastik pun begitu pemodelan reologinya, gitu. Di sini akan keangkat, di sini masuk, gitu. Nah, ternyata gravity-nya pun mengikuti, gitu. Di sini kita lihat gravity-nya naik, ya. Walaupun mungkin hanya beberapa gravity unit di sininya naik. Nah, ini tentu palung, ya. Palung yang sangat dalam di sini, ikut masuk, karena si oceanic weight-nya masuk. Di sini naik lagi, gitu. Karena di sini merupakan volcanic arc. Ya, jadi gravity-nya ikut. Untuk seluruh dunia juga pernah ditulis oleh paper dari Watson Talwani di sini. Kalian-kalian bisa melihat ini untuk, apa, untuk palung dari Jepang, Bonin, sampai ke Mariana, gitu ya. Di sini kita bisa lihat topografinya, ini palung, ya. Ini eksisnya dari trend di sininya. Nah, kita bisa melihat autorize-nya naik sedikit di sini, kan. Nah, autorize naik sedikit di sini, naik juga sama. Naik, naik, naik di sini. Langsung turun ke sini, nah ini baru arc-nya di sini, kan. Busurnya di sini. Nah, secara gravity pun sama, gitu. Secara gravity yang arsiran ini adalah palung, gitu. Dia minimum gravity di sininya. Jadi dia, miligolnya itu akan negatif anomalinya, entah dari free air maupun dari bugenya, gitu ya. Turun di sininya. Nah, di sininya dia naik, positif. Positif di sininya miligolnya, di dalam miligolnya naik, walaupun hanya beberapa puluh, tapi kan ini cukup positif, gitu, di sini naik. Nah, dari situlah disebut, ini kadang-kadang disebut juga sebagai autor gravity high. Jadi yang namanya autorize pun, itu secara topografi, dia merupakan lampungan yang naik. Kalau Pak Purboa Wadwi Jawa dulu menerjemakannya sebagai jendul. Ya, rise to jendul, gitu ya. Jadi emang naik, gitu ya. Itu lengkungan yang naik. Kemudian, secara gravity juga ikut naik di sini. Nah, secara deformasi, karena dia lengkung, tapi kemudian di dekatnya langsung turun, nah tentu kita di sini punya tensional. Ya, tensional di sini. Tadi Pak Partai sudah menunjukkan mekanismenya. Nah, kalau kita dalam satu zona subduksi begini, akhirnya akibatnya kita punya beberapa variasi sumber gempa, gitu ya. Ini palung. Ini saya contoh ambil buat yang dari Tonga, ya. Tonga di sebelah timurnya New Zealand, ya. Sebelah timur laut dan sebelah timurnya New Zealand, Tonga di sini. Nah, ini Pacific Plate. Nah, di sini kita bisa melihat ada normal vaulting di sini, ya. Karena tensional. Tensional karena dia bending of plate-nya di sini. Karena bending of plate-nya di sini. Nah, terus kemudian, ini yang kita sebut sebagai megatrust, ya. Karena di sini ada pertemuan lempeng. Nah, ini kemudian yang kita sebut sebagai intraslap. Ya, intraslap. Slap itu artinya austenic plate. Di sini banyak mekanismenya. Bisa extension, bisa juga compression, gitu. Nah, selain karena bending, ya, bending itu kan ada lengkungan. Pasti deformasinya juga dia bikin tension di sini, gitu. Ada satu gaya lain-lain namanya slap pull. Tarikan lempeng ini sendiri. Karena ini yang masuk ke sini, kan. Nah, tarikan ini sendiri, itu juga memberikan kinematic tension. Tension force ke arah sininya. Akibatnya ini banyaknya normal vaulting, ya. Si authorized earthquake itu. Nah, di sini kita sudah mulai menerapkan model kopling. Kopling dan dekopling, ya. Ini posisi dalam kopling di sini, ya. Jadi, satu lempeng samudera dengan ketemu dengan lempeng benua sangat-sangat dekat. Biasanya itu terjadi karena umurnya sangat muda. Relatif muda si kerak samudanya atau lempeng samudanya. Sehingga ini sifatnya buoyant. Lebih terangkat, gitu. Karena lebih terangkat, dia akan menekan lempeng benua lebih kuat. Nah, biasanya di sini authorized-nya walaupun ada, tidak terjadi normal vaulting, biasanya, gitu. Tapi trusting. Ya, bisa terjadi trusting seperti itu. Mungkin itu bisa terjadi di lempeng-lempeng sebelah baratnya Sumatra, bagian utara, gitu ya. Karena di situ kan mudah umurnya. Bisa-bisa terjadi seperti ini. Nah, kalau dia sudah mau lebih tua, ya. Di sini ada partially dekopling di sini, ya. Jadi, ini lebih tua, otomatis dia beniof-nya lebih curam. Tetapi di sini digambarkan masih sifatnya masih kompresif, gitu, di sini. Nah, ini yang gunanya dekopling. Sudah dekopling banget di sini. Ini model Sanrico, ya, di Jepang. Dan itu juga yang terjadi di Sumba. Kalau di Sumba, bahkan modelnya sudah tension seperti ini, gitu. Nah, bahkan dia bisa, selain dia sistemnya dekopling antara dan ini dan ini, dia sendiri bisa dekopol juga ini, ya. Jadi, ini bisa patah ke sininya, gitu. Dan ini bisa satu keraksa muda. Karena kan keraksa muda itu tipis, ya. Relatif tipis, beda keraksa muda bukan lempeng samudera, ya. Kalau lempeng samudera kan termasuk mental litosfernya di sini, ya. Kalau keraksa mudanya, segini, paling 15-20 km, gitu. Jadi, kalau kita punya gempa, sumber gempanya misalnya 30 km, berarti di sini, dan dia kuat, 8,3, misalnya seperti yang tadi di Sumba, itu bisa berarti hampir seluruh keraksa mudanya patah, seluruhnya. Keraksa mudanya patah semua, gitu. Jadi, tidak hanya sebagian, tapi patah semua. Karena keraksa muda kan tipis di situ. Itu yang berbahaya. Dan itu yang terjadi di Sumba. Nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, kondisi ini, ini makin dekopling kondisi-kondisi ke sini. Gambar yang sebelah kanan juga sama, gitu. Menunjukkan, ini grafik umur ke bawah. Kalau umur yang muda, ya. Kalau kita, kawan-kawan bisa lihat, ini panahnya pendek, ya. Makin ke sini, makin panjang yang ininya. Nah, berarti ini umurnya muda, itu ratenya cepat, gitu. Nah, dia sifatnya sangat kopling di sini. Menekan. Jadi, kalau ini khususnya buat megatrust, ya. Akibatnya di sininya sangat kompresif megatrustnya di sini. Kalau dia ratenya agak melambat, kemudian umurnya agak lebih menua, trajektorinya ke arah sini. Udah lebih ke arah dalam, gitu. Jadi, sesuai dengan kemiringan Benioff-nya, gitu. Nah, kalorite yang makin lambat, tapi umurnya makin curam, eh, umurnya makin tua, nah, si trajektori kinematiknya makin ke bawah. Nah, di sinilah mulai tension. Jadi, kalau kawan-kawan lihat, sebenarnya megatrust Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, itu berbeda dari Sumatera. Dari sisi megatrustnya. Karena sifatnya dia sudah dikopling. Jadi, tidak terlalu kompresif seperti di Sumatera, gitu. Baik, itu kira-kira definisi dan karakter singkat teknik dari authorize. Kita sekarang lihat yang teknik subduksi busur Sunda. Nah, yang akan kita bahas panjang ini, ya. Mulai dari Sumatera bagian barat, terus sampai ke Jawa, ya, di sini. Terus Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur daerah sini. Ini kira-kira panjangnya 7.000 km. Kita sudah sangat mengetahui area megatrust di sini. Kemudian, sebagian sesar-sesar yang ada di tengah-tengah pulau yang aktif juga sudah banyak dibahas, ya. Sesar Sumatera di sini. Di sini ada sesar Lembang, sesar Cimandiri, sesar Baribis. Di sini ada sesar-sesar yang lain. Yang kemarin juga terjadi sebagian di Surabaya, gitu ya. Terus ada juga sesar-sesar Flores Backup Trust di sini. Itu sudah bagian-bagian kegempaan, dan itu sudah dipetakan oleh Pusgen. Nah, tetapi yang belum terpetakan, ternyata, dan belum termitigasi dengan baik, ya itu di sini. Di-authorize ini, gitu. Tadi dari peta papartoye juga nggak ada, gitu. Pemelajaran soal si authorize-nya, gitu. Nah, itu yang harus kita bahas lebih jauh. Memang lebih langka kejadiannya. Jadi, mungkin tidak terpetakan atau tidak termitigasi. Tapi yang namanya mitigasi tetap harus dilakukan, gitu. Karena terjadi, gempanya terjadi, gitu. Baik-baik zaman-zaman puluhan tahun yang lalu, maupun yang kemarin, ya. Yang di nias, artinya bisa terus terulang. Dan bisa besar juga, gitu. Dan bisa bikin tsunami, gitu. Artinya memang itu harus dimitigasi, si authorize earthquake itu. Nah, ini contoh gambar secara mudah, gitu ya. Kita bisa melihat tentu yang namanya authorize di daerah sini, dan juga di lokasi di Palungnya di sini, yang berhubungan dengan bending of plate ini, yang masuk ke sini. Ini zona megatrust di sininya. Dari sini juga jelas, ya. Ini yang kita sebut sebagai interplate megatrust. Nah, tentu yang namanya authorize adalah yang saya kasih warna merah di sini. Dan yang di Palungnya sendiri, gitu. Di titik Palung ini, dan keluar. Itu disebut sebagai authorize earthquake. Ini beberapa peta yang saya ambil dari publikasi Pusgen. Ya, ini semua, hampir semua itu adalah megatrust di sininya, ya. Megatrust, walaupun mungkin sebagian di relokasi, bisa saja masuk ke Palung, gitu. Tapi ini menggambarkan ini seluruhnya megatrust dalam hal ini. Dan kompresif rata-rata. Nah, saya ingin menunjukkan perbedaan umur, ya. Perbedaan umur Oceanic Plate, kalau kita berangkat mulai dari Sumatera ke sini, ke Jawa, sampai ke arah Nusa Tenggara, gitu. Kalian-kalian bisa melihat ini warna-warna-nya berbeda, gitu. Yang kuning ini, dia lebih muda, ya. Lebih muda, terus ke arah hijau, terus ke arah biru, gitu. Jadi, kalau kita berangkat dari mulai Sumatera sampai ke Sumba di sini, itu berarti berangkat dari sini ke arah sini, gitu. Tepatnya itu, saya pernah hitung, ini ada peta yang lebih detail lagi, nah ini. Nah, ini lebih detail lagi, ya. Kalian-kalian bisa lihat di sini. Ini umurnya, umur Oceanic Plate-nya. Kita mulai berangkat dari Paleogen di sini. Paleogen, ini masih Paleogen, Tertier, di sini banyaknya Kretesius, dan ini masuk ke Jurassic. Makin tua, gitu. Jadi, makin tua itu artinya apa? Artinya Oceanic Plate akan makin curam. Makin curam di Niof-nya. Oke. Nah, di sini kita lihat, turun-turun ke sini, dia makin tua. Akibatnya kita akan punya Beniof yang makin curam, gitu. Akan makin Beniof yang makin curam ke arah, mulai dari Sumatera ke arah Sumba. Nah, kalau dari sistem Interplate, di sini akan kopling, sangat kuat, tekanannya, karena umurnya muda. Ke sini makin lepas, gitu. Ya, makin lepas. Jadi, kalau dalam sistem Megatrust, di sini akan banyak sekali trust-nya, kompresifnya ke sini akan mulai lepas. Mulai lepas, dan di sini bahkan makin tension, gitu. Saya nggak bisa masuk ya, nggak bisa maju ya, sebentar ya. Saya stop share dulu ya, nggak bisa maju. Tidak bisa maju, Pak. Pemintaan, Pak. Saya ini dulu. Terima kasih. Atau, Pak. Atau, eh, si. Terima kasih. 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 kawan-kawan bisa lihat di sini. Dan juga sebagian masuk ke arah sini juga masih normal vaulting. Tapi makin ke utara, dia ke megatrustnya memang trusting, yang warna merah. Nah kita lihat rugositinya, beberapa kita bisa melihat ridge, ridge yang masuk ke dalam palung di sini. Ada juga paralel ridge yang sejajar-sejajar seperti ini, batimetrik yang sangat detail. Nah terus di sini juga mulai ada normal vaultingnya. Di sini ada palung di sini kan. Nah di sini kita mulai lihat normal vaulting di sini. Normal vaulting di arah sini. Bergerak ke sebelah timurnya, ini bagian tengah Pulau Jawa ya. Masih sama, didominasi oleh normal vaulting di sisi authorized-nya. Terus kalau kita lihat rugositinya juga masih sama. Ada ridge, ada seamount. Nah ini seamount ini masuk ya. Jadi saat ini kita punya seamount di sini yang lagi nyusup, persis ke bawah palung gitu. Dan lucunya itu mengangkat bagian seafloor di utaranya gitu. Jadi di bawah ini ada gunung, ada gunung laut ya, seamount yang masuk ke bawahnya dan dia mengangkat. Nanti kalau seamount ini terbawa terus oleh subduksi masuk ke bawah, nanti ininya akan bolong. Ya akan bolong gitu. Karena ke erosi. Jadi ada erosi dari bawah, ininya akan ikut, 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 ikut keroak gitu istilahnya ya. Keroak gitu ya, karena dia masuk ke bawah. Kalau ini kan belum masuk seluruhnya, dia mengangkat dulu gitu. Kalau ini sudah di bawah ini, nanti dia akan cekung jadinya. Itu yang sudah terjadi. Jadi beberapa morfologi seperti itu sudah dipelajari. Nah kembali di sini juga kita bisa lihat normal vaulting yang arahnya sejajar dengan palung ya. Jadi kalau kita lihat tension slipnya, stress tension yang utamanya, arahnya ke arah sini gitu. Tegak lurus dengan arah trance. Jadi emang ini tarikan slap pull di sini. Sehingga bikin normal vaulting. Dan ini juga yang menyebabkan kegempaan. Nah kawan-kawan kalau bisa lihat, ini strike-nya semua adalah barat timur rata-rata. Ya strike dari vokal mekanismnya. Menunjukkan bahwa ini, nah ini semua adalah sesar-sesar normal nih semua. Sesar-sesar normal semua, tarikannya ke arah utara ya. Karena ditarik oleh slap pull dari Binyabzuan yang curang. Bikin tension normal vaulting di selatan, di authorized earthquake-nya. Nah ini yang bagian paling timur gitu. Masih sama, kawan-kawan bisa lihat ya. Ini arahnya semua masih barat timur. Yang menunjukkan ada tension yang tegak lurus terhadap arah palung. Ke arah sana, nariknya dia. Nah ini yang hitam ini yang Sumba gitu. Yang 8,3. Yang berikut ini sebentar lagi akan dibahas di sini. Masih sama kita juga bisa menunjukkan ada bekas-bekas dari pola batimetri yang bagus ya. Multibim batimetri ini kelihatannya normal vaulting-nya gitu. Jadi itu secara umum berbeda gitu dari authorized di selatan Jawa dengan authorized di barat Sumatera itu akan berbeda. Nah ini salah satu seksi, salah satu seksi, seksi yang di sini, nah ini ya. Nah ini kita punya seksi di sini, motong, nah seksi itu adalah seperti ini. Jadi kita di sini punya Oceanic Rush, ya kalau kawan-kawan lihat ini Oceanic Rush ketebalannya paling hanya 10 km kan. Karena ini udah moho-nya gitu. Ini moho di sini, moho fisik discontinuity, ini Oceanic Rush-nya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita punya magnitude yang Sumba itu tahun 77, 8,3. Ini arah dari sisi ini, jadi vokal makinamisnya agak beda, tapi ini semua normal vaulting. Terus sampai ke atas gitu. Nah ini tentu akan bikin rapture semua gitu. Seluruhnya gitu. 10 km itu kan ringan sekali gitu buat vault yang dengan kekuatan 8,3 itu bisa hilang, bisa patah semua, bisa di-coupling semua ininya gitu. Nah kita di sini juga bisa terpetakan semua arah-arah normal vault ini gitu. Ya karena banding ini gitu. Karena kita punya banding vault ke arah sini, eh banding plate ke arah sini masuk. Nah ini kita menyebabkan normal vaulting di sini. Nah salah satunya bikin kegempaan. Di seismik ya kelihatan ya, di seismik yang motong, kemudian ini seismiknya bagus, sebab kawan-kawan lihat di sini ya, di sini kita punya geseran gitu. Ini yang bikin gempa itu, geserannya kuat gitu. Kita bisa lihat di sini moho, ini moho fisik discontinuity di sini, atau oceanic rush mental boundary, COB ya, oceanic mental, CMB ya, oceanic mental boundary di sini, atau moho discontinuity, ini patah gitu. Kelihatan sekali patahnya kan di sini. Jadi ini banding masuk, ditarik oleh slab pool ke sini, tentu bisa diterbayangkan gitu. Kegempaan yang merapture seluruh oceanic rush ya, itu akan gede. Jadi nggak heran kenapa bikin magnitude 8,3. Dan itu persis yang terjadi di San Riku ya, di Jepang tahun 1938. Itu terulang di Sumba tahun 1977. Dan kekuatannya lebih kurang sama, 8,3, 8,4 magnitude. Oke. Ini detailnya, detailnya dari Sumba ya, yang otorize untuk jadi pelajaran buat kita, bahwa penting juga kita mempelajari otorize earthquake gitu ya. Nah, ini dari patah Pak Daryono di sini ya, kita bisa menunjukkan di sini 8,3. Ini semua susulan-susulannya gitu. Ya ini semua susulan-susulan. Sebenarnya area raptornya itu besar ya, hampir ke arah sini susulan itu kira-kira area-nya. Nah ini yang main shocknya pertama, 8,3. Ini beberapa yang gempa-gempa susulan yang meluas sampai ke arah sini. Tapi rata-rata dia bermain dengan normal vaulting. Nah, ini persis di inner wall dari Trens. Jadi di sisi dalam palung, tapi itu digolongkan sebagai otorize. Karena itu masih terjadi di Oceanic Plate. Ini Pulau Sumba-nya ya. Beberapa paper-paper yang saya kumpulkan menyatakan seperti begini. Jadi kita punya Great Otorize Earthquake, 8,3 magnitude-nya, terjadi di Sunda Trens, Indonesia Pembangsa Agustus 77. Nah, si earthquake ini sudah dipelajari menggunakan data-data seismologi, nah earthquake ini digenerasikan dari large tsunami. Jadi dia meng-generate large tsunami yang besar dan hanya saya nggak punya tetatan korbannya berapa banyak ya tahun 77 waktu itu ya, di Sumbawa Sumba. Dan juga diamati terjadi di Australia. Di Australia itu sudah lima meter tingginya. Australia dari Sumba itu, dari posisi epicenter itu jaraknya 2.600 km. Dan itu nyampe dalam satu jam. Satu jam kemudian tercatat di goutchnya itu, di tight goutnya itu lima meter. Tinggiannya di Australia. Di Bali itu hampir 10 meter ketinggiannya. Nanti ada simulasinya. Nah, largest number of fault earthquake dengan magnitude 8,3 itu kemungkinan disebabkan oleh crustal scale fault. Jadi bisa dilihat itu fault-nya itu satu skala kerak gitu. Jadi satu kerak yang tadi kalau kita lihat tebal yang 10 km itu habis semua. Tension semua. Break semua. Jadi entire oceanic crust semuanya. Nah, dipelajari oleh paper dari Lanes & Lay tahun 88, itu kemungkinan si earthquake-nya meluas sampai kedalaman 30-50 km gitu. Jadi sebenarnya si hipocentrumnya itu fokusnya itu di kedalaman 29 km, tapi dia bisa meluas sampai 50 km rupturnya. Dan ini dipikirkan bahwa earthquake ini bisa menyebabkan suatu crustal scale normal fault. Jadi normal fault-nya itu setebal kerak samudera. Karena kerak samudera tipis kan, hanya 10 km gitu. Terus kita kalau di kedalaman 30 km punya hipocentrum dengan magnitude 8,3 ya habis semua. The Great Sumba earthquake tahun 1977 ini juga adalah the biggest authorized earthquake di Indonesia. Dengan normal faulting. Tadi Pak Partoian menunjukkan ada yang 8,4, 8,5 ya. Tapi itu strike slip ya. Strike slip. Jadi beda gitu ya. Dan nggak menyebabkan tsunami gitu. Itu yang penting dipelajari nantinya buat ke depan. Nah, mekanisme authorized ini umumnya normal faulting. Dan biasanya tension axis-nya tegak lurus terhadap trends. Tadi kita sudah lihat ya dari focal mechanism sama barat timur, artinya emang tension-nya dia tegak lurus dengan arah palung yang barat timur juga gitu. Dan focal depth-nya shallow. Itu yang berbahaya buat tsunami. Nah, secara deformasi dia berhubungan dengan bending dari lithosphere. Jadi ada pembengkokkan bending, bikin authorized, bengkok masuk, dan menunjukkan bahwa rata-rata yang namanya authorized earthquake, kalau paling besar itu rata-rata biasanya tensional focal mechanism-nya. Dan itu terjadi di interplate yang uncoupled. Jadi yang decoupling, mirip Sumba. Sumba itu sangat decoupling karena beniof-nya sangat curam, karena oceanic plate-nya sangat tua umurnya, Jurassic. Nah, itu terjadi juga tahun 1933 ya, 1933 di San Rico, 8,4. Itu persis juga gitu. Jadi imbang-imbang antara San Rico dan San Rico. Itulah dua authorized thermal faulting yang paling besar di dunia sampai sekarang. Jadi San Rico 1933, 8,4, dengan Sumba 1977, 8,3. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ya, ini sangat curam gitu. Ini beniof-nya gitu, yang diplot dari kejadian-kejadian gempa di sini. Tentu kegempaan beniof yang sangat curam begini, itu dipicu oleh oceanic plate yang sangat berat dan sangat tua. Nah, itu akan menyebabkan gravity pool atau slab pool yang sangat kuat terhadap ini. Ya kalau kita lihat ini pun, kalau kita ke dalam gambaran kartunya, ini disusun dari mental tomografi, ini sangat curam ke arah sini. Langsung jatuh ke sini. Nah, ini gambarannya, ini dari Pepper Spence ya. Jadi kira-kira seperti ini kejadiannya gitu. Nah, ini palungnya ya, ini palung, ini pulau timur di sini, ini Sumba gitu. Ini pulau Sumba, ini palung yang tadi gitu. Palung ini truff kan, ini kan continental Australian plate masuk ke sini di bawah timur kan. Nah, si fokusnya, si hipocentrumnya terjadi di sini gitu, di inner wall dari palung. Tapi dia sudah merapture seluruh oceanic crust. Jadi ini oceanic crust di sini, jadi sumber kegembangan itu kayak-kira dari ke dalam 29 km di sini di bawah ini. Jadi di mental, di lithospheric mental gitu. Jadi bagian mental itu yang masih rigid. Kedalam 29 km, sementara oceanic crust hanya 10 km. Itulah yang disebutkan decoupling semua gitu. Jadi detet semua gitu. Jadi bisa dibayangkan oceanic di sini putus dengan oceanic di sini. Itu tidak pernah terjadi kalau di megatrust ya. Tetapi di authorize bisa terjadi gitu. Itu yang harus kita waspadai. Dan kita bisa melihat semua susulan-susulannya, gempa-gempel susulan di sini, rata-rata masih bermain dengan normal vaulting semua. Dan arahnya pun masih menunjukkan arah tegak lurus tension ya, yang ke arah sana. Karena palungnya arahnya ke barat timur gitu. Ada beberapa strike slip seperti begini. Baik, nah sekarang tsunami-nya gitu. Ini hasil simulasi. Hasil simulasi dari Guzman tahun 2009. Papernya kita bisa menunjukkan. Ini ketinggiannya ya. Ini 10 meter yang warna agak gelap, merah ini ya. Dan paling tinggi ternyata di Banyuwangi juga kena waktu itu gitu. Ya Banyuwangi, Bali, Lombok, Pantai Selatan semua, Sumbawa di sini. Nah lunyuk ini dipelajari secara detail. Ada studi paleosunami. Jadi di paper ini lunyuk dikunjungi, terus ada paritan untuk menggali paleosunaminya. Jadi dipelajari ya. Nah Sumba juga tinggi di sini. Bisa kita lihat, ini ada yang sampai 10 meter. Ketinggian tsunami-nya. Ini epicentrumnya di sini. Terus dia sampai ke arah barat Australia. Di arah barat Australia masih warna kuning di sini. Jadi masih kira-kira 5 meter. Dan itu terukur di tight gauge-nya di sini. Di Dampir di Port Headland. Nah ini simulasinya gitu. Simulasinya begitu terjadi gempa. 19 Agustus 1977. Siang hari kira-kira pukul 1, pukul 2. Waktu Indonesia Timur di sana ya. Nah dalam waktu 10 detik, 10 menit ya. Ini jam ya. Ini dalam menit 10 menit. Ini lebarnya seperti ini gitu. Area propagasi tsunami-nya gitu. Nah terus 20 menit kemudian sudah mulai keluar dari Sumba gitu. Ke arah sananya. Jadi di sini masih Sumba masih kena. Hanya-hanya Sumba aja gitu. Kemudian habis setengah jam udah mulai kemana-mana gitu. Sudah masuk ke sini kan. Sudah masuk ke Sumbawa, ke Lombok, ke Bali, bahkan ke Pantai Banjuwangi. Terus makin luas kan. Nah hampir sejam kemudian baru masuk ke sini gitu. Ke arah Australia. Nah terus terukur di Australia kira-kira sejam lebih sedikit. Sejam 10 menit gitu ya. Tidaknya masih 5 meter. Itulah yang menyebabkan tsunami berbahaya gitu kan. Dari authorized. Itu yang harus kita mitigasi gitu. Kedepan. Karena kita tetap dibayang-bayang itu kan. Dibayang-bayang dari belakang megateras itu tetap ada authorized earthquake. Yang harus kita pelajari. Baik, ini yang terakhir. Pemodelan gempa authorized dari Christensen dan Roof. Saya ambil modelnya ya. Dari pelajari. Jadi Christensen dan Roof tahun 1983. Saya belum menemukan pemodelan yang lebih baru ya. Bagaimana si authorized earthquake itu dihubungkan dengan sistem coupling dan decouple. Atau uncouple. Dari nature of subduction zone. Ini bagus untuk diterapkan dari Sumatera sampai ke Sumba. Karena kita punya variasi coupling di Sumatera. Kemudian antara coupling-decoupling di Jawa dan decoupling di Indonesia Tenggara. Semuanya. Oke. Nah. Di suatu subduction zone yang decoupling secara geologi decoupling. Khususnya di Indonesia Tenggara. Hampir semua di selatan Indonesia Tenggara dan sebagian timur dari Jawa ya. Itu secara konstan ya tension. Tadi aja kita sudah lihat kan dari vokal mechanismnya itu semua rata-rata tension semua. Nah itu karena berhubungan dengan slap pull. Tarikan oceanic plate yang masuk ke subduksi. Benioffnya. Dan rata-rata hanya gempa. Gempa autorize-nya itu rata-rata tension. Jadi semuanya vokal mechanismnya normal faulting. Nah event ini bisa terjadi pada waktu kapan aja gitu. Dan tidak harus berhubungan dengan kegempaan yang megatras. Jadi mereka tidak berhubungan gitu. Jadi ini at any time bisa terjadi gitu. Di selatan Jawa Timur, di selatan Bali, Nusa Tenggara, Barat, Nusa Tenggara Timur. Tenggara yang siputnya autorize dan nggak mesti berhubungan dengan megatras. Karena ini dalam sistem decoupling. Nah masuk ke dalam sistem decoupling, nah ini untuk Sumatera nih, kasus untuk Sumatera. Bisa kita terapkan untuk Sumatera ya. Itu bisa terjadi dengan cara tension dan kompresi. Yang terjadi di linia kemarin itu semuanya tension. Kita sudah lihat ya Pak Daryono juga sering update ya. Semua aftershocknya semua tension gitu. Nah itu ada aturan ya ternyata gitu. Karena si Christensen dan Roof ini sudah mempelajari semua autorize di dunia, dan akhirnya bisa menarik suatu teori gitu ya. Nah biasanya begini katanya. Tensional authorized event itu terjadi sesudah large subduction event. Jadi tension itu terjadi sesudah ada gempa megatras yang kuat. Yang disebut sebagai subduction event ini adalah megatras maksudnya. Jadi tension authorized event itu terjadi setelah large subduction event. ketika ada gaya tension stress dari slepo ditransmisi ke authorized. Gitu ya. Jadi kalau misalnya megatrasnya itu adalah misalnya dia bikin trusting, focal mechanism-nya, selalu ada unsur normal faulting-nya sebenarnya. Nah itu kemudian ditransmisi ke wilayah authorized. Jadilah tension di situ. Jadi ini terjadinya sesudah. Jadi tension di sini terjadi biasanya sesudah megatras earthquake gitu. Menurut pemodelan ini. Nah kemudian yang authorized earthquake-nya yang sifatnya kompresi. Ini yang lebih menarik nih. Yang kompresi di sini itu terjadi di wilayah-wilayah yang kuat secara kopling. Itu kasus Sumatera ya. Karena kuat kopling-nya. Itu juga bisa menyebabkan kompresi. Dan itu memang si authorized-nya sendiri juga sudah mengumpulkan stress kompresi di authorized-nya gitu. Padahal tadi kita lihat kalau kasus di Jawa itu rata-rata normal faulting gitu. Tapi kalau di sistem kopling itu juga sama gitu. Stress-nya itu kompresi gitu. Dan itu biasanya terjadi di area-area yang memang secara wilayah regional terkompresi kayak di Sumatera gitu. Dan umumnya banyak terjadi di daerah yang seismic gap. Nah itu seismic gap ya. Kita kan punya beberapa area yang sudah diidentifikasi sebagai seismic gap kan di barat Sumatera. Nah ternyata itu juga bisa menyebabkan terjadi authorized earthquake. Dan sifatnya lebih ke kompresif gitu. Yang namanya event-event tensional itu rata-rata lebih banyak ya. Terus lebih luas areanya dibandingkan kompresi authorized. Jadi authorized-nya nggak banyak gitu. Karena kebanyakan dia bermain dengan tensional gitu ya. Tetapi karena memang karakteristiknya si authorized itu memang under-tensional stress karena slip pool. Jadi wajar dimana-mana kita punya normal faulting. Tetapi kalau kita punya yang kompresif harus agak diwaspadai kelihatannya. Nah ini nih. Nomor lima ini penting. Kompresional authorized event itu bisa terjadi di relative rare occasion. Jadi jarang-jarang terjadi. Kalau memang si authorized-nya itu terkompresi. Dan sum critical level prior to a large subduction type event. Nah ini yang penting di sini. Prior to. Jadi kalau kita menemukan suatu hari misalnya ada authorized earthquake dan sifatnya kompresif dari vokal mekanismnya. Kita harus mulai hati-hati. Karena itu terjadi biasanya di daerah seismic gap zone. Dan secara critical itu prior to large subduction type event. Prior to. Jadi siapa tahu dia merupakan force shock. Force shock. Jadi dia gempa duluan gitu. Ada gempa duluan. Sifatnya dia deauthorized dan kompresif. Tapi abis itu akan terjadi gempa yang benernya gitu. Gempa yang main shocknya di megatrust. Nah nomor lima itu maksudnya begitu. Jadi ini akan penting jadinya ya. Karena akan menjadi suatu precaution gitu. Suatu precaution akan terjadi gempa besar di area megatrust. Kalau di authorized-nya kita punya kompresif di daerah seismic gap. Itu yang maksud nomor lima itu. Kira-kira gitu. Nah ini gambarannya ya. Jadi kalau ini palung. Ini map view ya. Ini palung di sini. Ini rapture zone. Ini rapture yang sudah terjadi. Ini rapture zone yang sudah terjadi. Ini rapture zone yang sudah terjadi gitu. Nah biasanya kita akan punya tension di sini. Itu normal. Itu yang sudah terjadi di nias. Nias kemarin ini gitu. Karena ada. Jadi ke sini dia subduksi gitu. Ini oceanic plate. Ini palung. Ini daerah megatrust di sini. Slap pool di sini. Nah kalau ada rapture di sini. Suatu waktu ada semacam relaksasi gaya. Walaupun di sini rata-rata kompresif. Akhirnya dia ngirim transmisi normal tension. Nah itu akan menyebabkan authorized tension di sini. Ini sama juga di sini. Ini recent sleep namanya kan. Rapture yang berikutnya. Tetapi yang seismic gap. Nah ini yang seismic gap ini. Ini yang ada putih di tengahnya itu kompresif. Nah ini kalian bisa lihat panahnya ya. Ini kompresif di sini. Ini yang harus sudah diwaspadai. Karena kalau kita lihat dari kalimat ini, dia bisa prior to large subduction type event. Jadi di sininya bisa saja terjadi suatu gempa yang besar. Tentu gempanya bisa dalam hitungan, kalau foreshock itu bisa hitungan hari. Kita sudah mengalami itu kan seperti di Palu kan. Eh di Palu dimana di West Mamuju ya. Kita bahas kapan-kapan gitu ya. Bisa hitungannya bulan, bisa hitungannya minggu gitu. Tergantung sleepnya di sininya kan. Tapi ini pendahulunya gitu istilahnya. Nah ini contoh kasus di Amerika Selatan nih. di wilayah di deket Chile ya. Deket Chile di sini gitu. Nah kalian kan bisa melihat di sini. Ini arah yang sudah terjadi. Di sini waktu-waktunya ada semua nih. Ini rapture-rapturenya kapan terjadinya. Rapture, rapture. Dan ini semua, authorized-nya semua di sini gitu. Nah ini authorized-nya. authorized earthquake-nya gitu. Nah rata-rata, nah ini tahun-tahun ini 1960 kan. Mungkin ini yang gempa yang paling besar di Chile itu loh. Yang 9,5 ya. 9, magnitude. Nah ternyata dia juga bikin banyak authorized di palungnya. Dan semuanya tension. Jadi model ini persis gitu. Diterapkan di sininya gitu. Nah ada beberapa gempa yang sempatnya dia kompresif di sini nih. Nah ini kompresif di sini ya. Ini kompresif di sini, di sini kompresif. Dan dia adanya di seismic gap. Di sini ada seismic gap, di sini ada seismic gap. Nah ini yang harus agak diwaspadai gitu. Karena bisa saja dia merupakan petunjuk akan adanya gempa yang besar di area megatrust. Itu, itu, itu. Ini slide yang terakhir dari saya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan. Oh sebelum ya. Maaf, masih ada dua slide lagi. Saya lupa. Tapi mirip-mirip dengan yang punya Papartoyo. Jadi kalau kita lihat, ini, kita lihat ya. Ini gempa-gempa yang banyak sudah terpetakan. Tetap ada gempa authorized ya. Ini juga authorized semua. Ini authorized, authorized. Ini authorized semua di sini. Ini juga yang di Palung ada authorized di sini, authorized. Nah ini juga yang terakhir ada di, di Sumba yang tadi kita bahas gitu. Jadi tetap kita dalam bayang-bayang authorized earthquake di sini gitu. Ya, authorized earthquake di sini. Dan tadi kita sudah lihat ya, ada kasus tsunami dan lain-lain. Nah ini peta yang tadi yang sama ya, dari Pusgen ini. Itu yang seperti Papartoyo tadi sampaikan gitu. Pusgen itu masih hanya, melihat ada tiga origin dari gempa gitu. Zona penuh nyaman, terletak di laut. Ini yang kita susukin, Mekatras di sini. Terus Zona Benioff, Interplate, bisa di darat, yang masuk ke dalam. Ya, itu, intraslab. Kedalamannya dalam ya, bisa lebih dari 100 km gitu. Karena dia sudah makin dalam ke sini. Kemudian secara aktif yang ini, yang warna-warna merah ini. Banyak yang terpetakan. Nah, mana ininya? Authorized-nya nggak ada. Ya. Ini Authorized-nya ada di sini semua. Belum terpetakan. Jadi kita nggak tahu gitu. Nggak tahu kapan terjadinya. Nah, kalau kita tidak, kalau kita tidak memasukkan itu di peta, terabaikan kan? Padahal itu bisa besar gitu. Nah, harusnya kita mulai dari sekarang, mulai saja pelajari gitu. Walaupun jarang referensinya, tapi kalau kita riset dari sekarang, oleh kawan-kawan seismologi dan geologi kegempaan, mudah-mudahan kita akan dapat memetakan. Karena ini dalam bayang-bayang gitu. Ini semua authorized di sini semua. Dan sudah terjadi. Di sini terjadi. Tadi pangan dari 2006. Di sini Sumba kan? Sampai 8,3. Sampai raptur seluruh oceanic rush-nya. Jadi di peta ini, kita perlu memasukkan potensi gempa dari wilayah authorized. Mudah-mudahan dalam pertemuan selanjutnya dari Pusgen, itu sudah dipetakan. Pak Partoyo, Pak Daryono di sini bisa mengawal itu. Baik. Itu dari saya. Mudah-mudahan menambah pemahaman authorized yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Partoyo. Baik. Saya kembalikan ke Pak Amin. Terima kasih. Pak Awang, terima kasih sekali. Wah, keren nih. Sangat banyak yang dikemukakan. Tapi mungkin Pak Daryono mau kasih kalian aja. Mau paparan apa enggak Pak Daryono, atau langsung komen aja. Masih mute Pak, masih mute. Terima kasih, Pak Amin. Saya suruh pres dengan materi Pak Awang dan Pak Partoyo ini, sehingga saya sudah kehabisan amunisi ini, Pak Daryono. Jadi ditanya gitu. Kalau begitu, saya tidak akan menanggapi, karena bahan dari Pak Awang dan Pak Amin sudah sangat menanggap sekali, dan tidak ada yang dilakukan. Sehingga saya ingin mencoba sebagai lembaga operasional, saya akan sharing beberapa slide yang akan saya sampaikan di saya, Pak. Saya hanya 10 slide berlalu. Bapak Ibu yang merahmati, Pak Awang, Pak Partoyo dan Pak Amin, Bapak Ibu semua, jadi mahasiswa. Inilah catatan kami terkait dengan acara ini diselenggara Pak Amin, karena ada gempa ini. Jadi gempa nias itu memang menjadi menarik sekali, karena saya mengamati gempa signifikan yang bersumber di zona authorize, gempa nias itu selama saya berginas ya, di BMK itu baru dua ya, yaitu yang di barat nias dan di barat Bengkulu ini. Ini yang saya rasakan bahwa itu benar-benar itu gempa ini juga menarik. Nah, apakah itu benar-benar terkait dengan hipotesis yang diseritakan Pak Awang tadi, bahwa ini sebenarnya respon dari sebuah gempa besar yang pernah terjadi pada masa lalu ya. Kalau kita melihat di daerah gempa nias ini memang dulu pada tahun 2005 pernah terjadi gempa megatras berkekuatan 8,5, kemudian pada tahun 2007 juga pernah terjadi gempa besar di Bengkulu, sehingga saya menandai ada dua authorize yang signifikan saat ini. Memang yang lain ada kecil-kecil, tapi yang gede itu hanya di Bengkulu dan di nias yang kemarin terjadi itu. Sehingga apabila itu benar maka bahasa mudahnya ya, teori jemuran spray itu memang benar. Jadi kalau di bawah ditarik maka di atasnya itu akan tertarik juga. Jadi spray di bawah kalau ditarik maka di bagian atas tempat gantungnya di jemurannya itu akan bergerak juga. Nah ini yang ini sukasanah baru, sehingga ini meskipun bahasanya gak konyol, tapi tampaknya tadi Pak Awang ada benang merah dengan yang boleh sampaikan. Jadi kemarin itu hari Jumat 14 Mei terjadi gempa yang cukup kuat ya, akan strong earthquake ya 6,7. Nah ini pada disyukuri kekuatannya hanya sampai segitu saja sehingga tidak menimbulkan deformasi di dasar laut sehingga mengganggu kolom air, sehingga terjadi tsunami. Nah kalau kita melihat kedalamannya memang dangkal, ini memang 10 km sehingga tepat kalau ini memang bersumber dari gempa otteris. Karena dengan berimpitnya di zona otteris ini juga kadang kita sebagai operator itu kadang ini apa di front subduksi, tapi kita bisa menjawab itu ketika sesarnya turun ya. Nah kalau kita melihat hampir semua sesar yang terbentuk akibat gempa otteris itu kan normal fault ya. Nah ini saya juga tanya ke Pak Awang dan Pak Partai ini. Apakah gempa 12 April 2012 itu sebenarnya otteris atau terusan investigator fault zone di bagian dari sumber gempa yang sangat populer di Warton Basin. Sehingga karena fault fault di investigator fault zone itu juga menerus sampai ke zona-zona subduksi di Bel Sumatera ini. Nah ini yang perlu kita pertanyakan lagi ya. Nah inilah karena kita mendapati seharusnya mekanisme yang ternyata sudah turun, maka kita sudah mantap bahwa itu adalah gempa otteris. Namun agak surprise juga karena gempanya sampai di atas enam ya. Sehingga karena di Sumatera ini kalau sependek pengetahuan saya gempa otteris itu bisa berkekuatan besar itu jika terdapat di zona subduksi tua yang sudah rollback seperti yang di Selatan Jawa, kemudian di Selatan Sumba. Nah ini juga perlu menjadi diskusi yang panjang ini. Karena apa? Karena kalau teori yang disampaikan Pak Awang tadi benar, nah apa kaitannya dengan gempa-gempa yang di subduksi plat, subduksi plat terkait dengan pasca gempa The Great Sumatera 8.3, kemudian gempa Jawa 7.5 tahun 1921, itu apakah ada kaitannya dengan gempa-gempa dengan aktivitas subduksi? Kita tahu bahwa gempa di Indogrid Sumba itu tidak ada gempa-gempa di Megatrust yang kita tahu ya. Nah akhirnya kita monitor terus gempa nias ini hingga kemarin itu masih ada gempa dan kita mensadar 60 kali gempa susulan, tapi gempa-gempanya itu memang kecil-kecil di ring 2.0 hingga 5.4, kita menurut ada 64 di sini. Nah ini menariknya bahwa tipe gempa nias kemarin itu memiliki tipe foreshock atau gempa pemuka, kemudian mind shock, ini foreshocknya ada dua yang signifikan, kemudian mind shock dan kemudian aftershock yang terbaru itu 17 Mei kemarin kekuatan 5.2. Jadi menarik sekali gempa ini. Nah kalau kita melihat catatan yang pernah terjadi di yang kita kami kumulkan ya, bahwa kita memiliki 11 ya, sebenarnya lebih karena saya belum kuas mencari-nya, sehingga kita baru mengumumkan 11 gempa out of rest di busur Sunda ini, dan yang paling pertama adalah gempa 1921, 7,5 ini terjadi tsunami yang madigramnya tercangkat dengan baik di pelabuhan Cilatap, kemudian degeri Sumba, itu 1977, 853, ini kurbanya lebih dari 200 karena banyak yang hilang juga, kemudian 1979 itu 6,9, ini di selatan Jawa antara, di selatan Cilatap kalau ini, kemudian Bali, 1982, kemudian Bali lagi 6,0, kemudian Jawa lagi, 2016, ini yang saya maksud 5,4 ini, ini adalah gempa kedua yang signifikan setelah, sebelum nias tadi, dan ini ada tiga lagi gempa di Bali, 5,3, 51, 63, yang terjadi pada 2017, 2019, dan 2020. Dan ini adalah nias yang kemudian terjadi. Nah, kalau kita melihat, tampaknya memang gempa kedua yang signifikan di out of rest itu terjadi di selatan Jawa dan Bali. Dan kita perlu memberi catatan merah di selatan Bali, ternyata di sana paling sering terjadi. Nah, apakah itu ada sesuatu di sana di mana medan tegangan bending itu sudah sangat maksimal, sehingga sesuatu saatnya akan muncul degrid suma kedua di baratnya. Nah, itu yang patut kita terus kita pantau dan kita teliti apakah sumber gempa di sana itu memiliki kemungkinan-kemungkinan akan muncul kekuatan yang besar sebagaimana degrid suma tahun 1977. Atau seperti yang terjadi di selatan Jawa tahun 1921 yang memisuh tsunami itu. Ini adalah gambarnya, dan ini adalah satu-satunya marigram pertama kali di Indonesia yang mencatat tsunami adalah pada tahun 1921. Kemudian ini adalah catatan dari sesebograf kami yang merupakan catatan sesebograf tua, which heart kami yang sekarang sudah ada operasi lagi, tapi ini menggunakan film catatannya. Nah, ini adalah negeri suma begitu merusak dan destruktif dari Lunyuk sampai Lombok, sampai Bali, sampai Banyuwangi. Tsunami ini memang berdampak, tapi yang destruktif sampai di Lombok dan di Sumbawa saja. Kemudian ini adalah kewasa signifikan Selatan Bali, 19 Maret 2020. Jadi ini susulan cukup banyak, dan waktu itu kita sempat ketir-ketir juga, apakah ini nanti akan menerus menjadi sebuah gempa yang lebih besar dari ini, namun saat itu terkata diakhiri dengan gempa besar. Namun dengan catatan kami tadi, tambahnya ada sesuatu yang harus kita perhatikan di selatan Bali, di Lombok itu bahwa di sana itu sangat aktif authorize-nya, dan gempa-gempa di atas ini bahkan 6 itu sudah berapa kali terjadi. Ini adalah seratan kami, ini adalah kerempetan dari gempa authorize di selatan Bali, Lombok. Nah, ini menjadi kawatan kami. Ternyata kalau kita melihat paper, memang ini untuk seksion di selatan Bali ya, tampaknya memang rapser-rapser ini sudah nampak, sudah teridentifikasi di sana. Dan ini yang kita waspadai. Kemudian, ini hanya mainan saja, ini bahwa betapa aktifnya di selatan Bali, sampai kemarin siang pun, kemarin malam pun terjadi gempa authorize, 20 Mei 2021, kekuatan 34 di selatan Bali. Nah, kalau kita melihatnya, ini memang kesenderungan gempa-gempa yang meskipun di satu busur Sunda, tetapi saya melihat gempa authorize lebih banyak terjadi di busur selatan Jawa hingga Sunda. Nah, ini adalah yang saya lengkapi ini. Ini adalah gempa susulan dari 12 Maret 2012, 12 April 2012 ya. Nah, ini yang sebenarnya saya masih tanda tanya, apakah ini sebenarnya bagian dari authorize? Karena ini lebih cocok di jalur-jalur The Investigator Vault Zone. Yang ini kita tahu bahwa pada Mei tahun 2006 juga pernah terjadi gempa kuat di sini, itu suku koma, dan kita melihat di sini memang karakteristiknya adalah gempa-gempa straight slide. Nah, apakah ini termasuk The Investigator Vault Zone atau authorize itu yang perlu kita kasih lagi. Nah, ini adalah sebenarnya dugaan saya pribadi ya. Apakah memang gempa authorize berkekuatan besar itu sendung terjadi pada sistem subjaksitua, karena pengaruh adanya peningkatan medan tegangan di zona bending itu berkaitan dengan adanya subjaksinya sudah rollback ya, sehingga di sini akan memperkuat gaya-gaya bending yang lebih besar, sehingga terjadilah deformasi yang terbesar juga. Nah, kalau kita melihat ini, maka ini kasus selatan Bali dan ETP ya, sampai di Sumbar. Nah, kalau kita melihat ini tampaknya memang gempa-gemba di zona megatrust itu miskin gempa-gemba signifikan di megatrustnya. Di bidang kontaknya itu miskin gempa-gemba yang signifikan. Tetapi kita melihat di authorize yang nampak banyak sekali gempa kuasa turun dan ini sangat signifikan. Dan kita mengatakan bahwa di zona selatan Banyuwangi sampai Sumbar ini, ini sepi gempa megatrust tapi kaya gempa authorize. Nah, ini yang menjadikan bahwa gempa negeri Sumbar itu memang terjadi di sini. Dan kita melihat memang efek bending yang sudah terus mengakumulasi itu, itu memang menimbunkan banyaknya gempa-gemba authorize. Ini tersebut dari gempa-gemba dalam yang ada di sini. Di Utara Jawa, Bali, Lombok, kemudian sampai The Forest, sampai ke Bali, ini memang banyak sekali gempa-gemba dalam. Ini bahkan gempa-gemba di sini itu mencapai hampir 600 kilometer. Dan ini menjadikan bahwa lempeng itu kalau kita melihat plotnya itu sudah menekuk. Dan ini tentu saja akan berhubungan pada peningkatan gaya bending yang ada di authorize-nya. Nah, ini adalah yang terjadi di Jepang. Ini adalah Tsunami Sanriku tahun 1933. Ini kekuatan 8,6 memicu tsunami lebih dari 3 orang meninggal. Ya, ini memang benar-benar di luar zona subjaksi. Demikian juga Tsunami Samoa pada tahun 2009 ya. 2009 ini, kekuatan 8,1 ini menewaskan korban meninggal 189 orang. Kesimpulan saya bahwa zona gempa di luar zona subjaksi atau authorize itu harus identifikasi. Seperti yang disampaikan Pak Awang, Pak Bartoyo, itu suatu hal yang harus kita lakukan. Karena memang ini merupakan ansaman. Karena beberapa gempa, jika kekuatan besar karena kesesannya turun, maka menimbulkan tsunami. Kemudian zona yang authorize perlu mendapat perhatian dari peneliti sehingga perlu dikati lebih dalam lagi terkait dengan informasi yang lebih lengkap. Kemudian zona yang authorize merupakan zona gempa pemimpin tsunami yang patut diwaspada dan tidak boleh diambilkan. Jadi selama ini kalau kita fokus ke gempa-gemba intraslab, gempa megatrust, gempa-gemba di bidang kontak antar lempeng, gempa di Benioff, maka kita harus memberi perhatian lebih juga terhadap gempa authorize karena memang potensinya yang destruktif terkait dengan tsunami. Karena memang sumbernya agak jauh dari daerah tanpa, tapi tsunami yang bisa mengirim ke pantai-pantai kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekalian. Memang kita harus berusaha, saya enggak tahu bagaimana cara penelitiannya, maksudnya ini dari pihak BMKG dan PBMBG yang penelitian di daerah ini. Baik, ini saatnya tanya jawab, mungkin diskusi. Ini kalau saya lihat di chat ini, ada yang menanyakan terkait gempa sesar-sesar yang ada di Jawa Barat. Tapi kayaknya nanti kalau yang Jawa Barat, nanti mungkin kita diskusi sendiri. Tentang sesar aktif kayaknya diskusi sendiri ya, Pak. Mungkin tanggal 27 Mei itu kan gempa Jogja, mungkin nanti bisa kita diskusikan terkait dengan gempa Jogja yang juga karena sesar aktif. Sesar aktif itu masih sedikit memang yang membahas. Dan pertanyaan yang kedua, tapi nanti Pak Supartalil bisa memberi jawaban ini, karena ini orang jawabannya. Kemudian yang kedua ini pertanyaan dari ibu atau mbaknya, Polisina. Jadi ini apakah gempa authorized ini mempengaruhi aktivitas gunung api di sekitarnya? Terus bagaimana memonitor gempa authorized ini? Ini yang penting juga ini. Dan mungkinkah melihat distribusi stres dan umur koseanik keras dapat membantu? Mungkin itu, silahkan Pak Partai. Baik, terima kasih Pak Amin. Mungkin yang kaitannya, saya setuju yang kaitannya dengan Aktifol, saya kira mungkin topik tersendiri, karena Aktifol itu kan merupakan selo krus tolar kuik dan sumber gempa tersendiri. Tapi yang jelas, kita informasi saja, kita ada update di Jawa Barat berkaitan, mungkin Pak Daryono ingat dengan kejadian gempa bumi di Kuningan, tanggal 14 Desember 2020, Pak. Kekuatannya kecil. Dan itu sangat dangkal, itu ada Aktifol yang ada di sana. Dan kita usulkan namanya Cibing Bin Aktifol, Pak. Sementara baru itu yang di. Kemudian kaitannya dengan gunung api, nah ini yang menarik, Pak. Jadi, untuk kempania siang kemarin, ya karena mungkin status gunung api yang terdekat di sana kan senabung saat ini level 3, sehingga biasanya begini, Pak. Biasanya suatu gunung api itu akan cenderung meningkat, ya. Cenderung statusnya naik, itu apabila dia berada bukan di level yang bawah, bukan di level yang normal. Jadi, kalau tidak di level waspada, sehingga dia biasanya kalau dipicu guncangan gempa bumi yang besar, termasuk dari authorized, apalagi kalau kekuatannya lebih dari 8, dia kemungkinan bisa menaikkan status. Tapi ini tidak selalu, Pak. Hanya dari pengalaman kami biasanya seperti itu, gitu. Contohnya, kejadian gempa bumi 2004 itu kan kekuatan 9, Pak. Itu waktu itu gunung api yang ada di Sumatera Utara, di Aceh, itu statusnya aktif normal, sehingga tidak ada kenaikan aktivitas. Lain halnya yang ada di Jogja, waktu tahun 2006, ya. Sebelumnya dia statusnya sudah waspada, kemudian setelah dipicu guncangan gempa bumi Jogja, dia jadi siada bakal awas. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Awang bisa menambah. Ya. Baik, Pak Amin. Ya, tadi sudah jelas ya oleh Pak Parteyo, reaktifasi vulkanisme itu. Mungkin kita lihat kasus yang ini tuh, yang terkenal itu yang tahun 2018, lombok ya, gempa-lombok yang banyak sekali itu, gempa nyalan lama, terus dengan Rinjani kan saat itu. Rinjani kan tenang-tenang aja, karena emang Rinjani saat itu juga normal aja. Terus artinya itu tidak dalam kritikal level, gitu. Si, apa, si volcanism-nya. Kalau dia misalnya sudah dalam kritikal level, artinya sudah di posisi level berbahaya ya, dari dua ke tiga, mungkin itu akan terpicu, gitu. Naik, gitu-nya ya. Karena biasanya goncangan atau getaran itu bisa bikin fluidisasi magma, gitu. Ya, kalau memang terhubung, gitu. Kalau gunung-gunungnya aman-aman aja, terus kantong mamanya juga nggak dalam posisi kritikal, ya dia dihantam gempa yang banyak dan lama pun seperti di kasus lombok kemarin itu, tahun 2019 kan tenang-tenang aja Rinjani-nya, gitu. Rinjani kan juga gunung api aktif, gitu. Jadi artinya memang sangat bergantung ke kondisi gunungnya dulu, gitu. Kalau gunung api aktif, kemungkinan pemicuan itu bisa terjadi. Seperti itu. Nah, kemudian, kalau saya baca di sini ya pertanyaan yang lain itu, bagaimana memonitor aktivitas gempa authorized ini di masa depan? Tadi udah jelas sekali tuh, dari kasus-kasus yang Pak Daryano sampaikan ya, memang iya, gitu. Kita kalau lihat dari tektonik plate-nya kan sebagian besar memang adanya di bagian timur, busur Sunda, gitu ya. Yaitu antara bagian selatan Jawa Timur sampai ke Sumba, gitu. Nah, jadi area dari sisi area, itu yang harus diwaspadai dulu, gitu. Dari sisi area ya, karena di situ masih kemungkinan banyak normal vaulting. Apalagi tadi Pak Daryano nunjukkan, oh, di Bali tuh banyak banget, gitu, ininya, authorized-nya. Saya sangat setuju dengan kesimpulan yang tadi Pak Daryano ya, dan kawan-kawan semua ya. Dan itu kan juga dibuktikan, gitu, oleh plotting epicentrum. Megatrust-nya jarang, gitu. Megatrust-nya sedikit-sedikit, sedikit sekali kejadiannya, gitu. Apalagi, kita tahu di situ, tadi saya udah cukup terangan cukup banyak, ya, sistemnya decoupling, gitu, plate-nya. Jadi di situ akan lebih banyak authorized-nya. Nah, jadi dari area dulu, pertama, terus dari distribusi stress-nya kita juga sudah tahu, gitu. Stress-nya itu, di situ tensional yang bermain, gitu. Ya, tadi kita sudah lihat, kita bisa belajar dari vokal mekanisme kalau kita plot semua tuh, di situ yang bermain tension semua, gitu. Dan arahnya tegak lurus tension-nya, artinya dia bikin sesar normal yang arahnya barat timur. Nah, itu yang akan memicu kegempaan. Jadi, kalau nanti para peneliti mau mencari, mendetailkan bagaimana authorized di research, ya, kita berangkat dari situ dulu, dari area. Nah, terus, saya langsung jawab pertanyaannya, Harvin, ya, yang berikutnya itu, karena berhubungan. Kita bisa bedakan, gitu, secara area antara sisi Sumatera. Kalau kita bicara authorized, gitu, ya, antara sisi Barat Sumatera, Selatan Jawa, dan Selatan Nusa Tenggara. Nah, itu kita bisa bagi-bagi, lah. Ya, seperti kawan-kawan juga ngebagi-bagi megatrust, gitu, ya. Megatrust zone, gitu, kan, antara Selatan Jawa, Selatan Barat Sumatera, Selatan Nusa Tenggara, kita bagi-bagi, gitu. Nah, pemodelan yang tadi dari Christensen dan Roof tadi juga bisa kita lihat, gitu. Kita pelajari lagi, apakah gempa nias itu juga yang authorized kemarin terhubung dengan gempa yang dulu megatrust di nias tahun 2000, berapa, 2005, ya, Pak Darino, ya. Apakah dia terhubung dengan itu? Itu bisa dipelajari, gitu. Nah, kalau gempa-gempa yang terjadi di seismic gap, bisa juga dilihat, gitu, hal-hal seperti itu. Jadi, kalau authorized yang kayak ala Sumba itu, kemungkinan memang banyak terjadinya dan sudah terjadi juga dari plotting earthquake, memang ada di bagian timur busur Sunda. Jadi, di Selatan Jawa Timur sampai ke Sumba, gitu. Sementara yang di barat itu, kalau ada authorized yang sifatnya kompresif di seismic gap, nah, itu yang nanti-nanti kita harus awasi, gitu, ya. Bisa saja dia prokursor, gitu, kan. Kita takutnya itu jadi prokursor buat megatrust-nya, gitu, megatrust earthquake-nya. Nah, yang namanya prokursor, kejadian mensuknya itu kan bisa hitungan hari, minggu, bahkan tahun, gitu. Itu kesulitannya di situ memang. Tapi, paling nggak, kita bisa melihat relasi itulah. Itu kira-kira, Pak Amin, jawaban dari saya buat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pak Amin, saya bisa komentar, Pak Amin. Bukan komentar, tapi saya mungkin masukkan, ya. Sudah lama saya nggak pegang-pegang itu lagi. Terima kasih, Pak Awang, Pak Partoyo, saya nggak sentuh lagi. Salam hormat, Pak Ahri. Salam hormat juga, Pak Awang. Sudah lama nggak ketemu. Pak Amin, Pak Partoyo, Mas Dar. Saya mungkin tergelitik tadi, presentasinya Pak Awang, karena saya nggak ngikutin Pak Partoyo tadi. Tetapi karena letaknya di Oceanic Rush, jadi ini pasti harus riset kita mau nggak mau harus berada di luar itu semua. Nah, yang kita miliki sekarang kan data seismologi yang paling gampang, karena tidak membutuhkan apa-apa lagi Mas Dariono sudah bisa bikin mapping dari authorize earthquake. Jadi persoalan sekarang bagaimana riset yang ada di geophysical riset, mestinya atau marine geophysics itu mahal sekali pasti. Marine itu pasti susah. Tapi mungkin kita bisa menggunakan beberapa data yang sudah dimiliki, misalnya LIPI dengan BPPT, dan itu mereka memiliki beberapa perlain seismik dalam itu yang ada di, ingat saya ada di Aceh, di sini ada Ma'ruf kali ya, Ma'ruf tahu itu ya, Aceh, dan kemudian di selatan Bengkulu itu. Itu ada dua, kita dulu membuat deep seismic refleksion, Pak Awang ya, memotong Indian Ocean, kemudian sampai mendekati Sumatera itu ya. Itulah kira-kira 2009 sama 2005, ingin saya lupa itu ya. Nah, tetapi mungkin riset itu yang perlu. Nah, saya cuma memberi masukan saja, mungkin misalnya, tadi Mas Darit tanya mengenai apa namanya tadi, itu juga perlu dilihat itu. Apa namanya? Interfigurator Rates, Pak. Ya, Interfigurator Rates yang pada tahun 2012 itu. Nah, ini mungkin banyak paper nggak di, ada paper lama itu, 18, saya masih sekolah itu, mungkin saya lupa ya, 19, 18 berapa ya, ingin saya, 84, 85-an gitu, paper itu mengenai Indian Ocean, Nah, itu Indian Ocean itu yang di sebelah barat Sumatera itu, Pak Awang ya, itu dikonsider bukan single plate, tapi ada sebagai dua plate. Jadi, ada garis tengah ya, kalau apa namanya, itu jadi memotongkan yang Indian Ocean plate bagian atas sama Indian Ocean plate bagian bawah. ya, tadi gambarnya Mas Anu ya, Mas Darit yang, nah itu, itu. Nah ini, tapi saya nggak menunjuk ya, tapi ada begini, sifatnya apa namanya, timur-barat yang memisahkan itu. Nah, ini mungkin juga perlu dilihat. Nah, usul saya mungkin teman-teman di ITB saya kira yang mungkin punya itu riset, terutama yang memakai geodetik data, itu, dulu saya pakai sisat, Pak Awang ya, pakai sisat, sisat itu apa, sisat, 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 itu hampir semua yang di-authorize itu, yang authorized tadi, yang dibuat Pak Awang sama Mas Dar ya, tadi, itu selalu ada gundukan-gundukan gitu, sebelum masuk subduction itu, hampir semua plate itu begitu. Nah, itu mungkin bisa dilihat kembali, datanya sisat masih ada, tapi sekarang mestinya ada lebih canggih, seperti GRACE, data-data satelit grafimetri, semacam itu, mungkin perlu dilihat kembali, teman-teman itu, sehingga anatomi dari outerize itu bisa lebih itu, karena dia letaknya di luar subduction ya, Pak Awang ya, di letaknya itu. Nah, itu mungkin yang perlu dilihat, dan itu mungkin yang bisa dipakai, jadi sisat dakuno lah ya, mungkin GRACE itu, satelit GRACE itu yang bisa dipakai, untuk membuat cross-section-cross-section antara Jawa, Sumatera sendiri misalnya, dan Jawa, itu mungkin bisa dilakukan itu. Saya kira itu, karena kalau kita ngirim data marin, wah, kapal, susah itu, tetapi pakai available data yang sudah ada, itu teman-teman seperti Dina Sarsito di ITB, itu bisa menggunakan itu ya, diminta untuk presentasi dulu, seperti itu, kenampakan data GRACE yang memotong, outerize itu seperti apa. Nah, saya kira itu usulan saya untuk teman-teman. Saya kira saya apresiat sekali ini pertemuan ini. Terima kasih, Pak Awang, sudah saya sudah anu lagi, memanaskan diri lagi. Itu, Pak Awang, usul saya mungkin ada riset-riset yang digerakkan teman-teman yang di universitas, di pusat penelitian itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih sekali, Pak Ari. Mungkin Pak Daryano ada, ini yang bertanggung jawab, monitoring tadi, Pak Daryano. Jadi, Prof, jadi kita akan coba melakukan, apa ya, kompilasi sisitas yang lebih detail, termasuk dengan source mekanismnya, nah, pokal mekanismnya akan kita kompilasi di zona-zona otorize ini, sehingga nanti diharapkan ada sebuah gambaran mana-mana yang aktif, seperti yang di Bali tadi saya kumpulkan, kemudian Silatu Jawa juga, nah, nanti yang menarik itu Sumatera. Karena memang di sana itu, otorize-nya itu kebanyakan, hanya yang setiapkan berdua itu saja, setahu saya. Demikian, Prof, nanti akan kita kompilasi. Karena begini, karena Pak Awang tadi kan sudah ngawali, itu umur-umur tadi, umur tadi, nah, itu mungkin dilihat, saya juga teman-teman yang di Marine Geophysics mungkin bisa melihat itu ya, umur-umur itu, kemudian mempelajari, saya itu Pak Awang, apakah ada hubungannya, cuma undulating yang ada di, itu kan Oceanic Cross itu tidak, mulus-mulus saja itu. Tadi gambarnya Pak Awang itu saya lihat itu. Memprovokasi saya itu. Ini maksudnya bisa dilihat itu. Jadi risetnya nggak habis-habis gitu loh lah. Pasti, Pak. Aduh lagi. Baik, ini di YouTube, ada yang bertanya ini, kalau di skill, di skala, ini kayaknya tadi kempahnya sampai bahayanya seberapa. Tadi sebenarnya sudah ada. Mungkin Pak Daryon bisa menjawab. Sekali lagi, itu masih sulit ya, kita masih sulit, masih unpredictable ya, karena memang kita tidak bisa melihat sejauh mana panjangnya rekan-rekanan yang saat ini sudah terbentuk, atau identifikasi di, karena di dasar lu juga sulit, sehingga masih cukup sulit loh, bisa membuat makin di-dew terparkir, kemudian kemudian kemungkinan terkait dengan kebayang lebih besar itu juga menjadi berpamin. Jadi masih sulit. Kalau masih, sebenarnya itu masih miskin penelitian, jadi memang harus kita tadi kita pasukan di situ. Baik, ini karena waktu, sudah jam 17. Mungkin ini ada Profesor Mega, ada sesuatu Profesor Mega, ada sesuatu yang disampaikan? Oh, enggak monitor. Baik. Mungkin ini closing statement kepada, mulai dari Pak Daryonor dulu aja. Baik, jadi, Autonis adalah sebuah, apa ya, kekayaan unsur tektorik Indonesia. Jadi ini sebuah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan negara lain itu belum tentu ada, sehingga harapan kita dengan adanya sumber gempa yang selama ini, mungkin dibilang kita masih terabekan ya, itu harus kita perhatikan lebih dalam lagi, karena ini juga merupakan ansaman untuk kelangsungan hidup masyarakat besir kita karena tsunaminya. Kalau gempanya, saya kira tidak terlalu ya, tapi tsunaminya itu yang bisa destruktif dan sudah terbukti beberapa tsunami baik di Jalan Negeri maupun di luar negeri merusak, sehingga identifikasi, kehasian perlu kita fokuskan. Jadi, tidak porsi penelitian terhadap zona internet, internet itu perlu kita berikan, sehingga kita tidak mengaktifkan sumber gempa yang ada di Indonesia, karena itu sebuah langkah untuk menjadikan kita bermasih dalam perkembangan ilmu teknologi kebunyian kita. Jadi, Pak Amin. Siap. Pak Awang, mau. Ya, Pak. Mudah-mudahan webinar ini tidak hanya sekedar webinar, tapi juga ada tindak lanjutnya. Karena juga BMKG, Pak Daryono, dan kawan-kawan juga monitor bahwa itu memang terjadi, ada. Terus dari histori, kita punya kejadian-kejadian gempa-gempa yang besar dan menyebabkan tsunami. Jadi, tidak hanya dari megatrust. Mudah-mudahan kawan-kawan yang beberapa kan kawan-kawan di sini juga terlibat di PUSGEN. Baik yang para pembicara dan sebagian peserta yang hadir juga ikut di PUSGEN. Mudah-mudahan itu punya rencana lah, punya planning bagaimana melakukan riset ya. Riset untuk kegempaan autorize, palingnya pengumpulan data, publikasi-publikasi yang sudah ada seperti tadi disampaikan oleh Pak Harry Harjono. Tentu banyak publikasi-publikasi yang lebih baru, marine geofisik, dan saya pikir juga institusi-institusi sekarang baik penelitian maupun kampus-kampus juga sudah bagus ya kerjasamanya dengan luar itu. Pasti yang tadi disebutkan Pak Harry itu banyak lah data-data marine geofisik sebagai untuk metri, hal-hal yang lain gitu. Jadi bisa untuk menolong kita lah untuk melakukan mitigasi. Daripada kita mengambil data sendiri kan, banyak terbenturnya gitu, ke dana dan lain-lain gitu. Jadi, mudah-mudahan pertemuan ini juga ditindaklanjuti di pertemuan PUSGEN, karena PUSGEN kan yang sebenarnya punya wonang yang langsung ya, untuk mitigasi kegempaan. Jadi mulai memasukkan authorize gitu, authorize sebagai hazard gitu ya, ke dalam bahaya kegempaan. Karena memang kita sudah tahu, yang namanya kejadian-kejadian geologi termasuk gempa juga recycle kan, jadi bisa terjadi lagi gitu masa-masa depan. Kalau kita sudah bisa memetakkan dengan baik, katakanlah, kita punya lima tahun riset, ya pasti akan lebih lebih bagus mengetahui hal itu gitu, dibandingkan sama sekali kita abai, nggak tahu, terus tiba-tiba terjadi gitu. Kira-kira dari saya, Pak. Jadi mudah-mudahan ada tindak lanjutnya lah dari webinar ini. Kebetulan kan di sini ada kawan-kawan yang terlibat di PUSGEN bisa membawa pesan-pesan dari webinar ini untuk ditindaklanjuti ke depannya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Partoyomu. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, kesan saya bahwa kita paling tidak akan menambah sumber gempa bumi baru yaitu meskipun katakanlah kejadiannya cukup jarang, namun kita harus antisipasi karena M-max-nya ini seperti yang terjadi di sumber itu bisa mencapai lebih dari 8. Kemudian yang menarik lagi dengan kejadian gempa bumi yang berasosiasi dengan kelusan investigatory rate poll yang terjadi tahun 2012 yang lalu. Jadi menarik ini sebenarnya. Apakah ini dia masuk kelompok autoresk earthquake ataupun sumber gempa bumi lain yang ada terdapat dikerak. Apalagi dengan kekuatan yang cukup besar. Waktu itu kejadian gempa bumi ini terdapat bencana, ada korban juga, kemudian ada indikasi tsunami meskipun tidak besar yang terjadi di Nias. Jadi, mungkin, kemungkinan bukan stress sleep pure atau murni, namun saya yakin ada komponen deep sleep-nya. untuk itu mungkin bahwa karakteristik gempa bumi autorize ini kan karena di laut, sehingga kalau untuk penelitian ya jelas perlu waktu Pak, kemudian juga perlu biaya yang tidak sedikit, apalagi kondisi seperti pandemik sekarang ini, biaya-biaya penelitian itu dipotong untuk COVID-19 Pak, sehingga kalau menunggu penelitian nampaknya ada selumai. Namun mungkin ada catatan Pak, bahwa dengan kekuatan gempa bumi yang terjadi, katakanlah 8,3 itu dianggap sebagai M-max ataupun paling enggak MPE, maksimum total global mungkin dengan data dasar ini paling tidak bisa dideliniasi nantinya panjang sesar maupun sumber kumpul bumi zonanya, khususnya yang ada di Sumba, kemudian Selatan Jawa dan mungkin yang di sebelah pada Sumakda. Mungkin pesan saya itu aja Pak Prof dan saya juga setuju dengan apa yang disebutkan Pak Awang, mudah-mudahan ada tindak lanjut dari webinar yang diadakan oleh Mageti Iyagi ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Mageti Iyagi yang telah memfasilitasi kegiatan ini. terima kasih. semuanya. Jadi diskusi ini berawal memang dari diskusi grup WA. Akhirnya kita angkat ini dan kita memang mengharapkan ini nanti ada yang banyak yang tertarik dan akhirnya kita bisa penelitian kolaborasi. Tadi ada Pak Iyagi Ariyono mungkin nanti bisa memancing lebih banyak orang kalau ada Pak Iyagi Ariyono. Karena itu BWPT juga ada di sana. Baik, mungkin kita dari saya mewakili dua ini dari ITS dan dari Mageti. Mengucapkan terima kasih sekali kepada para narasumber Pak Supartoyol Pak Awang dan Pak Daryyono dan para pemirsa semua ini tadi ada 100 lebih 130-an luar biasa jadi mungkin ada Pak Indra ini ada Pak Indra muncul. Ada pesan Pak Indra terima kasih Pak Amin terima kasih kepada narasumber yang keren banget ini ya jadi kita kita mendapatkan pengetahuan yang baru dan saya kira ini perlu diserius lebih intens lagi untuk pengatuan dan untuk apa namanya manfaatnya kepada masyarakat. Kalau dari saya, dari geologi tata lingkungan mengharapkan bahwa aspek kebencanaan dari gempa ini tidak bisa kita hindari ya jadi tidak bisa mengandalkan peralatan saja tetapi kita bisa mengantisipasi dengan baik apa yang bisa digunakan oleh masyarakat terutama pemda yang merencanakan dalam penataan ruang ya jadi ada caranya sebetulnya dari geologi tata lingkungan bisa memberikan masukan bagaimana kita meminimalisir dampak dari gempa-gempa tersebut jadi memang kita harus hidup akrab di darah rawan bencana saya mengharap dari para ilmuwan ini dan para stakeholder yang berkaitan terutama Bapeda misalnya itu dapat bagaimana menata ruang dan lingkungan dengan lebih baik itu saja harapan saya terima kasih kepada Narasumber kepada Pak Awang Pak Supartoyo Pak Daryono Pak Amin Widodo yang sudah mengungkap hal-hal yang sangat positif terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Baik baik mungkin cukup sekian pertemuan hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Foto bersama Foto bersama Foto bersama dulu Terima kasih Pak Awang Pak Daryono Terima kasih Sama-sama Pak Indra Terima kasih Sudah Foto dulu Oke siap Siap Ikut Nurina Foto ya Iya Pak Siap Standback Menunggu Para peserta Untuk Menyalakan Kamera Sudah Semua ini Sudah Ada Pak Nur Pak Nur Apa kabar Saya ambil Yang halaman Pertama Satu Dua Tiga Pak Ariyati Rahmat Gimana itu Ada Pak Ariyati Saya ambil Foto yang Halaman kedua Satu Dua Tiga Wow Pak Ariyati Gimana ini Pak Jalan Pak Ariyati Sukses Halo Pak Ariyati Gimana kabar Kumhaadamang Saya dengan Pak Indra Dari mobil Pak Indra Sini Pak Indra Ini Saya dengan Perjalanan Perjalanan Wah Luar biasa Survei Survei ya Pak Reddy Survei Dicita Dari Mataraw ini Sekarang Ya Ya Sip Sudah Semua Ampon Pak Amin Baik Karena ini Surabaya Mau Mahret Iya Oke Terima kasih Pak Amin Pak Daryono Pak Awang Pak Awang Terima kasih Pak Daryono Terima kasih Pak Daryono Pak Daryono Pak Amin Pak Daryon Semua Pak Heri Tidak lagi Pak Mantap Mantap Air ini Pak Kacamata Luar biasa Kacamata hitam ya Terima kasih Saya juga Terima kasih Oke Selamat Terima kasih Pak Amin Nanti Ketemu lagi Tarih 27 Ya Untuk Gempa Jogja Ya Ya Silahkan Melawan lupa ya Melawan Gempa Jogja Lurina Silahkan Ya Pak Saya izin Close And Meeting Ya Pak Amin Amin Amin